Beberapa orang lainnya merasa sangat malu ketika mendengar kata-kata genit wanita di samping mereka. Namun, semua orang memahami sifat wanita ini dan hanya bisa berpura-pura mengabaikannya. Huff, menurutku anak ini bahkan lebih kejam dari kalian semua. Lihat kalian semua, sejak kita bertemu, kalian semua bersembunyi jauh dariku. Apa menurutmu aku akan memakan kalian semua? Wanita itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jelas sekali dia memiliki kesan buruk terhadap pria di sampingnya. Ketika Huo King dan yang lainnya mendengarnya, mereka mundur beberapa langkah. Mereka sudah menjauhkan diri dari wanita itu. Sekarang perhatian wanita itu tertuju pada mereka, mereka mau tidak mau harus waspada. Kataku, Yi Zhen Zhen, meskipun kamu tidak akan memakan kami, jika kamu diam-diam menggunakan pergaulan bebasmu, nasib kita akan lebih buruk daripada kematian. Nama besarmu bagaikan guntur bagi kami semua. Kami tidak ingin energi yang kami hilang dan tubuh kami hancur. Jadi, lebih baik menjauh darimu. Meski Cheng Biao yang kekar terlihat sangat kekar dan bertenaga, dia tetap sangat berhati-hati saat menghadapi wanita ini. Bahkan bisa dikatakan dia sedikit takut. Itu bukan karena wanita dari sekte iblis bernama Yi Zhen Zhen ini sangat kuat. Itu karena metode spesialnya. Dengan pergaulan bebas yang sangat kejam, dia telah membunuh banyak pria. Pria manapun yang diracuni oleh pergaulan bebas akan menjadi mainan Yi Zhen Zhen. Tidak peduli kapan atau dimana, selama Yi Zhen Zhen menggunakan teknik rahasianya, dia bisa menikmati kenikmatan berhubungan S3 Kilo Detik dengan pria itu kapan saja. Sambil bersenang-senang, Yi Zhen Zhen tidak hanya menyerap energi dan kekuatan yang pria itu untuk mengembangkan teknik iblisnya, dia juga menyiksa dan membinasakan pria-pria itu dengan kejam, menyebabkan mereka sangat kesakitan hingga mereka berharap mati. Hasil akhir dari orang-orang ini persis seperti yang dikatakan Cheng Biao. Energi yang mereka hilang, tubuh mereka hancur, dan tubuh mereka hancur. Mereka tidak berbeda dengan orang cacat. Mereka lebih baik dibunuh. Sepanjang jalan, Yi Zhen Zhen telah membunuh banyak orang. Itu sebabnya Cheng Biao dan yang lainnya sangat waspada terhadapnya. Mereka semua khawatir akan dibius olehnya tanpa disadari. Karena hutan belantara Lusful Wanton tidak berwarna dan tidak berasa, ia akan menyebar jika terkena udara dan larut jika terkena air. Tidak mungkin untuk mencegahnya, dan tidak ada cara untuk mendeteksinya terlebih dahulu. Namun, tidak ada yang sempurna. Kelemahan terbesar dari pergaulan bebas adalah bahwa hal itu hanya dapat menyebar ke wilayah yang sangat kecil. Jika menyebar terlalu jauh, efek pengobatannya akan hilang. Ini juga alasan mengapa Huo King dan yang lainnya berada begitu jauh dari Yi Zhen Zhen. Hanya dengan melakukan hal ini mereka bisa aman. Jika dia berdiri di sampingnya, dia harus terus-menerus melepaskan pelindung untuk membela diri, dan itu tidak sepadan. Sekelompok pengecut, wanita tua ini tidak menyukai kalian. Saat ini, aku sangat tertarik pada adik kecil ini. Dia sangat kuat dan galak, sangat menyenangkan. Hahaha. Yi Zhen Zhen memandang kerumunan itu dengan jijik. Kemudian, dia menatap Luoping, yang berada di tengah pertempuran. Matanya dipenuhi nafsu. Rekan Dao Isyi, kamu harus berhati-hati. Saudara Tan bukan seorang kultifator nakal biasa. Dia tidak hanya teliti, tetapi dia juga sangat cerdas. Kamu telah melihat kekuatannya. Kamu harus berhati-hati agar tidak kehilangan nyawamu. Huo King memberi peringatan pada Yi Zhen Zhen dengan senyuman aneh. Hanya dia yang tahu apakah dia tulus atau tidak. Saudara Huo, jangan khawatir. Tidak mungkin aku tidak bisa mendapatkan pria yang kuinginkan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa lepas dariku. Yi Zhen Zhen berkata dengan percaya diri. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, mereka mengalihkan topik kembali ke kompetisi. Mereka sudah bertarung puluhan ronde, tapi masih belum ada pemenangnya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa lama mereka akan bertarung. Kata Yun Shizi sambil memainkan rambut panjangnya. Hei hei, aku yakin mereka akan segera berhenti dan menggunakan cara tercepat untuk menentukan pemenangnya. Kamu harus tahu kalau mereka lebih cemas daripada kita. Wu Hun menjawab sambil tersenyum. Metode tercepat, satu langkah untuk menentukan pemenang. Yun Shizi segera memikirkan metode ini. Pada saat ini, cahaya iblis muncul dari tengah ruang rahasia. Hal itu langsung menarik perhatian orang banyak. Mereka melebarkan mata dan memperhatikan dengan cermat. Saat kedua gelombang udara terpisah, kedua sosok itu mundur dengan tiba-tiba. Mereka berdiri terpisah seratus kaki dan saling memandang dengan ekspresi serius. Selama lima tarikan nafas, terjadi kehaningan. Setelah lima nafas, Gu Ding Yu berbicara lebih dulu. Secara logika, setelah pertarungan yang panjang, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Namun, karena ini adalah pertarungan, kita harus menentukan pemenangnya. Saya yakin Anda sudah siap. Mari kita tentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Saya harap Anda masih bisa berdiri setelah gerakan ini. Meskipun Gu Ding Yu mengakui kekuatan Luoping, mereka masih harus menentukan pemenangnya. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya dan lawannya. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Dao Budidaya. Untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan, mereka harus menggunakan gerakan terkuat mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Gu Ding Yu memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Terima kasih atas perhatianmu. Mungkin kaulah yang akan terjatuh. Luoping menjawab dengan tenang, tidak memberikan muka apapun kepada lawannya. Hal ini membuat Gu Ding Yu sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia berhenti berbicara dan mulai mempersiapkan serangan yang kuat. Cahaya kutukan samar, cahaya pedang padat, pikiran yang menyihir dan hati yang membunuh, satu pedang kehancuran tak terbatas. Mengikuti kata-kata Gu Ding Yu, tanda merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Rune ini menyatu satu sama lain dan memadat menjadi cahaya pedang merah dalam sekejap. Cahaya pedang merahnya relatif besar. Panjangnya 300 kaki dan lebarnya lebih dari 10 kaki. Itu terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan jiwa yang mulai mempengaruhi pikiran Luoping. Setelah pancaran pedang terbentuk, Gu Ding Yu mengungkapkan senyuman jahat. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam cahaya pedang dan mendorongnya keluar. Jarak keduanya awalnya hanya beberapa ratus kaki. Cahaya pedang merah panjangnya lebih dari 300 kaki. Jarak pendek ini cukup untuk pancaran cahaya pedang merah mencapai Luoping dalam sekejap mata. Selanjutnya, kekuatan yang terkandung dalam pancaran pedang merah yang mempengaruhi pikiran seseorang telah mencapai puncaknya saat Gu Ding Yu menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Meskipun kekuatan pikiran Luoping sangat kuat, pikirannya masih terganggu oleh kekuatan ini. Dia tidak punya pilihan selain segera mengedarkan seni hati pemurnian jiwa untuk menolaknya. Luoping sudah bersiap saat lawannya melancarkan serangan terkuatnya. Cahaya ilahiro air dan cahaya ilahiro api dilepaskan ke permukaan tubuhnya, membentuk sinar merah dan biru. Pada saat yang sama, Luoping juga memutar energi seluruh tubuhnya. Luoping masih menggunakan kera kekerasan yang tak terkalahkan, tapi kali ini, kekuatan kera kekerasan yang tak terkalahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak menggunakan kiroh dunia dari gerbang langit misterius. Dia hanya menggunakan kekuatan esensi sejati di navel dan itu sudah cukup untuk mengalahkan lawannya. Dia tidak hanya harus mengalahkan lawannya, tapi dia juga harus memainkan peran yang sangat mengintimidasi. Hanya dengan begitu dia bisa menyerang orang-orang ini dengan kejam dan membuat mereka sadar bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Karena orang-orang itu telah membenci dan membencinya sebelumnya, dia akan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Terkadang, tidak perlu dijelaskan. Kekuatan adalah bukti terbaik. Saat Gudinyu mengeluarkan pancaran pedang merah, kera kekerasan Luoping yang tak tertandingi juga meledak. Bayangan kepalan tangan besar melesat keluar, menimbulkan badai spasial yang dahsyat. Kemanapun bayangan tinju lewat, aliran udara spasial terjepit, membentuk kekosongan panjang yang langsung bersentuhan dengan pancaran pedang merah. Karena peredaran seni hati pemurnian jiwa, pikiran Luoping tidak terpengaruh oleh pancaran pedang merah sama sekali. Dia masih setenang air. Ketika bayangan tinju besar bertabrakan dengan cahaya pedang merah, itu secara langsung menimbulkan gelombang besar. Getaran yang memekakan telinga tidak berhenti dalam waktu lama. Seluruh ruang rahasia sepenuhnya tenggelam oleh gelombang spasial yang sangat besar. Jika tidak ada tembok yang menghalanginya, gelombang besar akan tetap menyebar. Setelah beberapa saat, ruang di ruang rahasia secara bertahap kembali normal. Ketika Huo King dan yang lainnya menoleh, mereka semua tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Di tengah ruang rahasia, hanya ada sesosok tubuh kesepian yang berdiri di sana. Ekspresi tegas dan wajahnya yang dingin menunjukkan aura dominasinya yang tak tertandingi. Semua orang mengikuti pandangan Luoping dan melihat sosok Gu Ding Yu menempel erat di dinding. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia terlihat sangat buruk. Saudara kugu, kamu baik-baik saja. Cheng Biao tiba-tiba bertanya dengan ragu. Dia tidak tahu apakah luka Gu Ding Yu serius atau tidak, jadi dia hanya bisa bertanya. Huff, aku baik-baik saja. Gu Ding Yu menjauh dari dinding dan menjawab dengan enggan. Dan kemudian, dia berkata kepada Luoping, Saudara Tan benar-benar kuat dan luar biasa. Saya mengagumi Anda, saya telah kalah dalam kompetisi ini. Saat ini, Gu Ding Yu akhirnya memanggil Luoping sebagai Saudara Tan. Dia sepenuhnya yakin dengan kekuatan Luoping. Lagi pula, belum pernah ada seorang pun yang memanggilnya Saudara Tan sebelumnya. Metode kakak Gu juga sangat brilian, Tan ini juga hampir kehilangan akal sehatnya. Karena tujuan intimidasi telah tercapai dan pihak lain telah mengubah sikapnya, Luoping tentu saja tidak akan menolaknya. Dia menjawab dengan sangat bijaksana. Mendengar ini, Gu Ding Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara alami tahu bahwa Luoping bersikap sopan. Meskipun dia tidak terluka parah, dia tidak bisa menahan kekuatan bayangan tinju. Dia juga memahami bahwa Luoping telah mengendalikan kekuatan serangannya. Dia ingin mengalahkannya tanpa melukainya secara serius. Kontrol yang tepat seperti itu tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga keyakinan mutlak pada kekuatan tempurnya sendiri. 512 Pertarungan antara kakak Gu dan kakak Tan sungguh luar biasa. Bisa dibilang mereka berimbang. Sekarang kita telah menyaksikan kekuatan kakak Tan, dia adalah salah satu dari kita. Saya yakin semua orang seharusnya tidak keberatan, bukan? Saat Huoping berbicara, dia sudah sampai di sisi Luoping dan Gu Ding Yu. Ia tak lagi menyebut hasil kompetisi ini, melainkan langsung memuji indahnya pertarungan keduanya. Dia sudah memperkirakan hasilnya. Yang dia inginkan hanyalah membuktikan kekuatan Luoping. Sekarang Luoping telah membuktikan kekuatannya, Huoping tidak lagi khawatir dengan keberatan orang banyak. Benar saja, setelah mendengar pertanyaan Huoping, semua orang tidak keberatan. Mereka melangkah maju untuk menyambut Luoping secara resmi. Saudara Tan benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Saya sangat mengagumi Anda. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Cheng Biao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara keras. Luoping tersenyum dan menjawab, Saudara Cheng, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa begitu pelit? Selama Saudara Cheng tidak membenci saya karena menjadi seorang kultifator nakal, maka kita berteman. Hahaha. Huoping telah memberitahu Luoping tentang temperamen orang-orang ini sebelumnya, jadi Luoping tahu lebih banyak tentang mereka. Cheng Biao sebenarnya adalah orang yang terus terang dan terus terang, dan dia tidak sebijaksana Wuhun. Dia harus menjadi orang yang paling layak untuk diajak berteman. Meskipun orang-orang ini semua berasal dari Sekte Iblis, Luoping sendirian di ruang Sekte Iblis, jadi dia juga membutuhkan beberapa teman. Terlebih lagi, tidak semua orang di Sekte Iblis jahat dan tidak bisa ditebus. Kebaikan dan kejahatan perlu dirasakan dengan hati. Luoping memahami prinsip ini sejak lama. Oleh karena itu, di hadapan Cheng Biao yang sopan dan terus terang, Luoping masih memiliki kesan yang baik terhadapnya. Haha, tentu saja, kita akan berteman di masa depan. Cheng Biao juga berkata dengan gembira. Oh, kakak Tan benar-benar pemberani dan gagah berani. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak tahu apakah kakak Tan sedang memikirkan seseorang. Jika tidak, Zen Zen sangat bersedia mengikuti saudara Tan. Saat Yi Zen Zen berbicara, tubuhnya dengan cepat mendekati sisi Luoping. Wajahnya penuh riak, alisnya berkedut, dan matanya penuh genit. Terima kasih atas kebaikan Anda, rekan Dao Isyi. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, jadi saya hanya bisa meminta maaf. Luoping secara alami mengetahui temperamen Yi Zen Zen. Karena itu, dia tak segan-segan menolak pihak lain. Namun, yang mengejutkan Yi Zen Zen dan yang lainnya adalah Luoping sebenarnya tidak melepaskan penghalang pertahanan. Yi Zen Zen sudah dekat dengan Luoping. Meskipun dia tidak bisa bersandar pada tubuh Luoping sesuai keinginannya, tangan Luoping menekan lengannya. Namun, dalam jarak sedekat itu, itu sudah cukup baginya untuk berhasil melepaskan pergaulan liarnya. Namun, saat ini, Yi Zen Zen tidak berpikir untuk melepaskannya. Dia benar-benar tertarik dengan tindakan Luoping yang lengah. Dia sebenarnya tidak melindungiku. Mengapa demikian? Tidak mungkin dia tidak mengetahui metodeku. Mungkinkah dia punya cara untuk menolak pergaulan bebas saya? Selama bertahun-tahun, ini adalah orang pertama yang tidak menjagaku. Dia memang sangat istimewa. Kali ini, aku akan melepaskanmu dan perlahan bermain denganmu. Yi Zen Zen tidak bisa menebak pikiran Luoping. Oleh karena itu, kali ini dia tidak melepaskan pergaulan liarnya. Sebaliknya, dia berencana untuk bermain perlahan dengan Luoping. Pria yang terlalu mudah didapat tidak menantang atau mengasikkan bagi Yi Zen Zen. Selain itu, dia ingin melihat aspek khusus apalagi dari Luoping. Kak Tan, kamu benar-benar punya nyali. Apakah kamu tidak takut dengan pergaulan liar wanita gila ini? Yang lainnya juga sangat bingung. Mereka mengagumi dan meragukan tindakan berani Luoping, terutama Huo King. Saat ini, dia memandang Luoping dengan tatapan yang sangat aneh. Ayo tinggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamar untuk berbicara. Mari gunakan waktu yang tersisa untuk mendiskusikan taktik pertempuran untuk mendapatkan kuota. Huo King mengalihkan pandangannya dan berkata kepada yang lain. Yang lain tidak keberatan. Oleh karena itu, Huo King membuka formasi teleportasi kecil di ruang rahasia di tanah. Semua orang kembali ke kamar melalui formasi teleportasi kecil. Huo King memberi tahu semua orang detail kompetisinya. Kemudian, mereka mulai mendiskusikan taktik pertempuran. Sepuluh hari kemudian, di Istana Suci Pembantaian. Saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di lapangan pelatihan yang sangat luas. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, saling berhadapan. Satu kelompok, meskipun hanya selusin orang, merupakan ahli di tahap Dongsu. Orang-orang ini berdiri di platform tinggi di sisi lapangan latihan dengan ekspresi serius. Di seberang para ahli ini, yang merupakan pusat dari bidang pelatihan, terdapat lebih dari 140 orang. Semuanya berada di tahap transformasi iblis. Mereka bukanlah kekuatan kecil. Orang-orang ini dibagi menjadi 15 kelompok, dengan jarak satu sama lain. Mereka tertib dan seragam. Pemimpin dari 15 kelompok semuanya mengenakan pakaian yang sama. Wajah mereka penuh percaya diri dan semangat tinggi. Mereka penuh semangat juang. Salah satu pemimpinnya adalah Huo King. Di belakangnya ada Luo Ping dan enam lainnya. Pada saat ini, Luo Ping memandang para ahli tahap Dongsu di depannya, hatinya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Aku tidak menyangka Istana Suci Pembantaian memiliki begitu banyak ahli tahap Dongsu. Mengapa para ahli ini tidak berpartisipasi dalam invasi ke domain budidaya? Tampaknya Sekte Iblis dan Sekte lainnya hanya mengirimkan beberapa ahli untuk berpartisipasi dalam invasi domain budidaya. Jika mereka bergabung dalam jumlah besar, situasi domain budidaya akan sangat sulit diprediksi. Melihat jumlah ahli tahap Dongsu di Istana Suci Pembantaian, Luo Ping tahu bahwa itu mirip dengan Sekte Kelas I di domain budidaya. Namun, dia tidak mengerti mengapa para ahli ini tidak bergabung dalam invasi ke domain budidaya. Selain dikejutkan oleh para ahli tersebut, Luo Ping juga sangat tertarik dengan Istana Suci Pembantaian. Sejak dia memasuki Istana Suci Pembantaian, dia merasa bahwa tempat ini dipenuhi dengan ki pembantaian yang sangat padat. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan murid yang tidak memiliki hati pembantaian akan secara bertahap dipengaruhi oleh ki pembantaian dan secara bertahap mendapatkan hati pembantaian. Sebelum memasuki tempat latihan, Luo Ping telah melihat banyak murid Istana Suci Pembantaian. Dia bisa dengan jelas merasakan pembantaian ki yang memancar dari murid-murid ini. Teknik budidaya khas Annihilation Saint Palace, Annihilation Sword Art, adalah teknik budidaya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk itu diperlukan setiap murid untuk memadatkan niat membunuh mereka ke tingkat tertentu sebelum mereka dapat mengolahnya. Semakin padat ki pembantaian, semakin mendalam teknik budidayanya. Pada awalnya, mereka hanya bisa berkultivasi sampai tingkat yang sangat dangkal. Murid-murid seperti Luo Ping telah melakukan kontak dengan tingkat yang lebih dalam dari seni pedang pembantaian besar. Namun, untuk mencapai level inti, mereka harus menjalani tes dan menerima warisan. Adapun cara menerima ujian dan menerima warisan, mereka harus memasuki Istana Suci Pembantaian. Sebelumnya, mereka harus bersaing untuk mendapatkan tempat masuk. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai kompetisinya. Di platform tinggi, seorang pria parubaya berdiri di tengah kerumunan. Dia memandang kerumunan di depannya dan berkata dengan tenang. Pria ini berwajah persegi dan bertelinga besar. Dia memiliki wajah yang terpahat dan tatapan setajam kilat. Dia memancarkan aura kuat yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Ini adalah master sekte dari Istana Suci Pembantaian, Iblis Cepat. Basis budidayanya telah mencapai tahap dongsu akhir dan dia tidak lebih lemah dari delapan Iblis besar. Kompetisi kali ini akan sama seperti sebelumnya. Hanya 3 dari 15 orang yang bisa mendapatkan tempat. Oleh karena itu, kamu harus melakukan yang terbaik. Selain kamu, para pembantu yang kamu undang juga sangat penting. Sebagian besar, mereka akan menentukan apakah kamu bisa mendapatkan tempat. Saya yakin Anda sudah memberitahu pembantu Anda tentang proses kompetisi, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang, mari kita mulai tahap pertama pertarungan individu. Kelima belas murid bebas memilih pesertanya. Setelah Speedy Sinister Demon selesai berbicara, para pemimpin dari 15 regu di depannya menjawab serempak, ya. Kemudian, mereka mulai memilih orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Faktanya, masing-masing tim sudah mendiskusikan taktik pertarungannya dan sudah memutuskan pesertanya. Saat ini, tidak perlu membuang waktu untuk berpikir. Mereka langsung memilih pesertanya. Setiap tim memiliki tiga peserta. Selain murid Istana Suci Pembantaian yang harus berpartisipasi, ada juga dua orang pembantu. Total pesertanya ada 45 orang. Di tim Huo King, dua peserta lainnya dalam pertarungan individu adalah Luo Ping dan Gu Ding Yu. Mereka adalah dua orang terkuat di tim, jadi wajar saja, mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah 45 peserta mengambil posisi masing-masing, sisanya langsung bubar dan mundur ke pinggir tempat latihan. Pada saat ini, selain Master Sekte, 15 tetua lainnya di platform tinggi berjalan keluar dan berbaris di depan Luo Ping dan yang lainnya. Mari kita mulai. Kata Iblis cepat dengan keras. Segera setelah dia selesai berbicara, Huo King dan 14 murid Istana Suci Pembantaian lainnya menyerang para tetua yang berdiri di depan mereka pada saat yang bersamaan. Kelima belas orang tersebut adalah generasi muda terbaik di Istana Suci Pembantaian. Saat mereka menyerang dengan kekuatan penuh, mereka memang kuat. Kelima belas dari mereka memegang pedang di tangan mereka dan menampilkan ilmu pedang indah yang mengandung niat membunuh yang kuat. Saat pedang mereka menari, lapisan tebal niat membunuh mengembun dan menyelimuti area yang luas. Ilmu pedang pembantaian besar di Istana Suci Pembantaian memang kuat. Lapisan niat membunuh yang dipadatkan oleh Huo King dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada yang dipadatkan oleh 12 pedang Kong Ming milikku. Selain niat membunuh yang kejam, inti pedang dari ilmu pedang ini tidak lain hanyalah membunuh. Yang mereka kembangkan adalah dao pembantaian. Namun, pemahaman dan pemahaman setiap orang berbeda, jadi penguasaan intisari pedang mereka berbeda. Luoping melihat ilmu pedang yang ditampilkan oleh Huo King dan yang lainnya dan mulai membandingkannya dengan miliknya. Jelas sekali bahwa ilmu pedang pembantaian besar jauh lebih kuat. Jika aku mengingatnya dengan benar, Feng Yiming juga mengembangkan dao pembantaian. Jika dia bisa mengembangkan ilmu pedang pembantaian besar, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Luoping segera memikirkan Feng Yiming karena Feng Yiming juga mengembangkan dao pembantaian. Terlebih lagi, dialah yang telah bertukar teknik budidaya dengan Feng Yiming. Namun, teknik budidaya itu berada pada tingkat yang lebih rendah. Meskipun itu juga merupakan teknik budidaya dao pembantaian, itu tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan ilmu pedang pembantaian besar. Feng Yiming telah sepenuhnya memahami teknik budidaya itu, tetapi karena dia tidak memiliki teknik budidaya yang lebih mendalam, budidayanya stagnan dan tidak dapat maju. 513 Sementara Luoping sedang merenung, Huoping dan 15 murid lainnya sudah mulai bertarung dengan 15 tetua. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. 15 tetua semuanya telah menekan basis budidaya mereka ke tingkat yang sama. Itu adalah tahap akhir demonik Naschen. Meskipun basis budidaya mereka ditekan, kekuatan tempur mereka masih sangat tinggi. Sesepuh ini adalah orang-orang dengan pengalaman tempur yang kaya. Pemahaman mereka tentang pedang pembasmian pembantaian besar sangat mendalam. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Huoping dan yang lainnya. Tujuan Huoping dan yang lainnya adalah menggunakan gerakan pedang sesedikit mungkin untuk mengalahkan lawan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Ini untuk membuktikan kekuatan tempur mereka. Meskipun basis budidaya sesepuh ini ditekan ke tingkat yang sama, basis budidaya Huoping dan yang lainnya berbeda. Semakin tinggi basis budidaya mereka, semakin banyak keuntungan yang mereka miliki. Meskipun masih terlihat agak tidak adil, perbedaan basis kultivasi adalah hasil dari kultivasi para murid ini. Itu berhubungan langsung dengan bakat dan persepsi mereka. Itu juga merupakan bagian dari kekuatan mereka. Jika basis kultivasi mereka tidak cukup, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Itu berarti mereka masih perlu melakukan peningkatan. Sebenarnya, di dunia kultivasi, bagaimana bisa ada keadilan sejati? Basis budidaya Huoping hanya pada tahap awal transformasi iblis, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Hanya dalam beberapa gerakan pedang, dia telah memaksa tetua di depannya ke posisi yang tidak menguntungkan. Niat membunuh yang dilepaskan dari tubuh Huoping sangat kuat. Lapisan tebal niat membunuh telah terbentuk di sekelilingnya. Ia bisa menyerang dan bertahan. Lapisan tebal aura pembunuh juga mengembun di pedangnya. Saat pedang itu menari, seberkas cahaya pedang, didukung oleh lapisan aura pembunuh, terus-menerus ditembakkan ke arah tetua di seberangnya. Meskipun tetua yang melawannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan mengandalkan seni pedangnya yang indah dan keterampilan bertarung yang kaya, dia masih dapat menerima gerakan pedang Huoping dengan mantap. Jika Huoping ingin mengalahkan tetua ini dengan mudah, itu bukanlah perkara mudah. Jadi, dia harus bertarung sambil mencari peluang untuk merebut celah lawannya. Lalu, dia bisa menang dalam satu serangan. Bukan hanya Huoping, empat belas murid lainnya memiliki gagasan yang sama. Mereka semua mencari pembukaan tetua untuk mengalahkannya sesegera mungkin. Di platform yang tinggi, Flying Vian menyaksikan para murid bertarung dengan ekspresi serius. Alisnya sedikit berkerut, seolah dia agak tidak puas. Setelah mengalihkan pandangannya ke para murid, tatapan iblis terbang akhirnya tertuju pada Huoping. Dia sangat fokus pada pertarungannya. Alisnya berkerut, ekspresinya muram. Oh, dari kelihatannya, Flying Vian nampaknya sangat prihatin dengan situasi Huoping. Mungkinkah itu guru Huoping? Di tepi tempat latihan, Luoping memperhatikan tatapan Flying Vian. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Huoping adalah murid iblis terbang. Sebelumnya, Huoping belum memberitahu Luoping tentang statusnya di Istana Suci Pemusnahan. Oleh karena itu, Luoping masih tidak tahu apa-apa tentang Huoping. Meskipun Guding Yu dan yang lainnya mengetahui situasi Huoping, mereka berasumsi bahwa Huoping sudah memberitahu Luoping. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan apapun. Saat ini, hanya Luoping yang tidak mengetahui hubungan antara Huoping dan iblis terbang. Tentu saja, dia hanya bisa menebak. Kekuatan King Er masih sedikit lemah. Meskipun kecepatan kultifasinya sangat cepat dan dia dapat dianggap sebagai murid nomor satu di seluruh sekte, ini bukanlah kompetisi kecepatan kultifasi. Ini adalah kompetisi kekuatan pertempuran. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya di alam transformasi iblis, kekuatan King Er masih kurang. Jika pembukaan Tanah Suci ditunda selama 100 tahun lagi, huh, aku hanya bisa berharap bahwa pembantu yang diundang King Er adalah berguna. Anak ini sebenarnya tidak menerima bantuan ayahnya, seorang kepala sekolah, dalam hal budidaya. Dia bersikeras untuk berkultifasi sendiri. Sifat keras kepala ini benar-benar mirip dengan saya. Fei-C masih agak tidak puas dengan kekuatan Huo King. Bagaimanapun, Huo King menolak menerima bantuan ayahnya dan bersikeras untuk berkultifasi sendiri. Sebagai putra master sekte, Huo King tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia mengandalkan bantuan ayahnya untuk tumbuh. Ia berharap dapat membuktikan kepada semua orang bahwa ia memiliki kekuatannya sendiri melalui usahanya sendiri. Kenyataan tidak mengecewakan usaha Huo King. Kecepatan kultifasinya tidak ada duanya di seluruh istana suci pemusnahan. Tidak hanya membuktikan bakat dan kekuatannya, tetapi juga mendapat pengakuan dan pujian dari ayahnya. Namun, pohon tertinggi di hutan akan hancur karena angin. Kebangkitan Huo King yang kuat juga telah menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan dari kakak-kakak seniornya, yang telah membawa banyak masalah baginya. Meskipun Huo King selalu mampu membalikkan keadaan dengan aman, dia tetap marah. Kali ini, Huo King ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali harga dirinya dan memperjuangkan tempat. Dia ingin membiarkan rekan-rekan muridnya merasa tertekan. Iblis terbang secara alami tahu apa yang dipikirkan putranya. Namun, betapapun baiknya, kenyataannya kejam. Meskipun kecepatan kultifasi Huo King sangat cepat dan kekuatan bertarungnya sangat kuat, dia masih berada di alam transformasi iblis awal. Kakak-kakak seniornya telah mencapai alam transformasi iblis, dan kekuatan tempur mereka juga sangat eksplosif. Mereka tidak akan mudah dikalahkan. Meski itu bukan konfrontasi langsung, jarak di antara mereka bisa dilihat melalui pertarungan saat ini. Di antara 15 murid, ada tiga murid yang kekuatan bertarungnya jauh lebih unggul dari yang lain. Keterampilan pedang yang ditampilkan oleh ketiga murid ini tidak hanya sangat kuat, bahkan ketebalan aura pembunuh di sekitar mereka jauh lebih unggul dari yang lain. Di bawah serangan gerakan pedang mereka, ketiga tetua yang bertarung melawan mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Pertahanan mereka secara bertahap melemah, dan mereka akan menghadapi nasib kekalahan. Ketiga murid ini diam-diam bersaing satu sama lain. Semuanya ingin menjadi yang pertama meraih kemenangan. Ketika mereka melihat pertahanan lawannya semakin lemah, mereka mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang ganas. Maaf atas pelanggarannya. Salah satu murid berteriak, pedangnya berkilat, dan lapisan tebal niat membunuh langsung menembus kehampaan, menghantam tubuh sesepu itu dan membuatnya terbang. Tetua itu terbang mundur beberapa meter, langsung meninggalkan pusat lapangan latihan. Hasilnya jelas, dan tetua itu segera kembali ke sisi Flying Vien, terus menyaksikan pertarungan yang lain. Murid yang menang memiliki ekspresi bangga di wajah tampannya. Dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid lainnya, seolah sedang pamer, lalu berdiri di samping. Maaf atas pelanggarannya. Maaf atas pelanggarannya. Dua suara lagi terdengar bersamaan. Dua murid lainnya juga memukul mundur lawan mereka, memperoleh kemenangan. Kemenangan ketiga murid ini membuat murid lainnya merasakan tekanan yang besar, sehingga mereka semua memperkuat serangannya, berharap bisa segera mengalahkan lawannya. Huo King juga sama. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, pedang di tangannya segera melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang setiap titik vital lawannya. Tetua di sisi berlawanan segera mengungkap kelemahan dalam pertahanannya yang tergesa-gesa. Ketika Huo King melihat ini, dia tidak ragu-ragu melepaskan cahaya pedang lagi, menyerang lagi. Maaf atas pelanggarannya. Begitu Huo King selesai berbicara, tetua di seberang dikirim terbang. Dia juga memperoleh kemenangan. Ketika dia berjalan ke tepi, dia tiba-tiba melihat ke sisi yang berlawanan. Enam tatapan yang sangat agresif tertuju padanya. Mereka adalah tiga murid yang memenangkan pertempuran sebelumnya. Huo King sudah menduga hal ini. Menghadapi tatapan provokatif dan agresif dari ketiga orang tersebut, dia tidak menahan diri dan terus berjalan ke tepi. Ketika ketiga orang itu melihat sikap Huo King, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mengertakkan gigi. Mereka awalnya yakin untuk mendapatkan tiga tempat, tapi sekarang ada lawan kuat lainnya, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika tidak hati-hati, salah satu dari mereka bisa kehilangan kuota. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki tempat suci sekte lagi. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan Huo King mendapatkan kuota tersebut. Huo King berjalan ke sisi Luoping dan Gu Ding Yu, menunggu murid lainnya menyelesaikan pertempuran mereka. Segera, semua murid telah mengalahkan lawan mereka. Selanjutnya, dua pembantu yang dipilih dari 15 murid akan bertarung dengan para tetua secara bergantian. Demikian pula, mereka akan diberi peringkat berdasarkan waktu dan langkah yang mereka ambil untuk mengalahkan sesepuh. Luoping adalah orang pertama yang naik. Wajahnya tenang dan matanya seperti obor, penuh percaya diri dan aura mendominasi. Hal ini membuat Huo King yang berada di sampingnya merasa lebih percaya diri. Ketika iblis cepat melihat Huo King memilih Luoping, dia menemukan bahwa Luoping baru berada pada tahap awal keadaan perubahan iblis. Dia sangat terkejut. Dia percaya pada penglihatan putranya. Namun, dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Luoping. Pada saat ini, melihat ekspresi Luoping yang tenang dan percaya diri, ketertarikannya terguncang. Aku tidak tahu dari sekte mana anak ini berasal, tapi karena dia bisa mendapatkan persetujuan King Er, kekuatannya pasti luar biasa. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari anak ini sehingga King Er memilihnya. Ketertarikan iblis cepat pada Luoping meningkat pesat. Dia tidak melihat situasi orang lain, tetapi fokus pada sisi Luoping. Di seberang Luoping, seorang tetua telah siap. Demi keadilan, yang lebih tua muncul. Tetua yang dihadapi Luoping tidak sama dengan tetua yang dihadapi Huo King. Nak, lakukan gerakanmu. Tetua di seberang berkata kepada Luoping. Luoping mendengar ini dan mengangguk. Lalu, auranya meningkat tajam. Iblis Ki menari-nari di sekujur tubuhnya dan cahaya iblis berkedip. Saat auranya naik ke puncak, permukaan tubuhnya dibalut cahaya merah dan biru. Untuk mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, Luoping secara alami memilih untuk menggunakan cara terkuatnya. Dia melepaskan cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air. Seni ilahi cendana juga beroperasi dengan gila-gilaan. 514 Hati-hati Saat suara Luoping terdengar, 365 titik akupuntur di tubuhnya melepaskan cahaya yang kuat pada saat yang sama, menembak ke arah tetua di seberangnya. Dalam sekejap mata, berbagai macam serangan dilancarkan. Serangan-serangan ini membentuk formasi yang kuat, menjebak sosok sesepuh di dalamnya. Tetua itu memegang pedang di tangannya, terus-menerus melepaskan sinar pedang yang kuat untuk menyerang berbagai serangan di sekitarnya. Meskipun pedang tetua itu dikelilingi oleh lapisan tebal aura pembunuh dan setiap sinar pedang yang dilepaskan cukup untuk mendobrak ruang, masih sulit untuk unggul dalam menghadapi keterampilan misterius ilusi ekstrim yang diciptakan sendiri oleh Luoping. Keterampilan misterius ilusi ekstrim menekankan kecepatan dan perubahan. Dengan bantuan kemampuan magis kondensasi Qi, ia memadatkan kekuatan batin sejati dan mengintegrasikannya ke dalam indera roh seseorang. Pada saat yang sama, ia dilepaskan melalui titik akupuntur tubuh dan kemudian diubah menjadi berbagai macam serangan. Setelah membentuk formasi, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan batin sejati yang terkondensasi menjadi satu, tetapi juga kekuatan esensi sejati yang sangat misterius. Kekuatan ofensif dan defensifnya bisa dibayangkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh sesepuh, yang hanya berada di tahap akhir di Menas Cien Realem. Tetua yang terperangkap dalam formasi bela diri ilusi ekstrim menunjukkan ekspresi sangat terkejut setelah serangkaian serangan tanpa hasil. Dia memandang Luo Ping di depannya dengan kaget dan tidak percaya. Kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi kemampuannya sangat aneh. Sepertinya saya harus memberikan segalanya jika ingin mematahkan pengepungan gerakan ini. Tetua itu mengakui kekuatan Luo Ping. Lagi pula, dia belum pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya. Menurutnya, dia harus menghadapinya secara langsung untuk menerobos serangan tersebut. Huo King dan Gu Ding Yu, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, juga terkejut dengan serangan Luo Ping. Langkah ini secara langsung menjebak si penatua. Metode ini jauh lebih ampuh daripada metode Huo King. Sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat kali ini. Huo King bersuka cita di dalam hatinya. Sekali lagi, dia merasa pilihannya sangat bijaksana. Sepertinya dia telah menahan banyak kekuatannya sebelumnya. Gu Ding Yu menyadari bahwa Luo Ping pasti menahan banyak kekuatannya saat bertarung dengannya sebelumnya. Anak ini menarik. Tampaknya King Er tidak salah menilai dia. Saya harap pembantu lainnya juga sama. Dalam hal ini, King Er mungkin memiliki peluang besar untuk memenangkan tempat untuk memasuki tempat suci. Selama dia memasuki tempat suci, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan sang pendiri. Tidak ada murid sekte kita yang memperoleh warisan selama hampir 10.000 tahun. Saya harap mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Roh jahat cepat merasa lega saat melihat metode Luo Ping. Dia lebih yakin bahwa kemampuan Huo King akan mampu mendapatkan tempat untuk memasuki tempat suci. Meskipun dia adalah murid sang pendiri, dia adalah milik ayahnya adalah ayah dari ayahnya. Bagaimanapun, dia tetaplah ayah Huo King. Dia masih memiliki sifat egois dan pilih kasih yang besar. Ia berharap anaknya bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu. Meskipun tidak ada murid sekte tersebut yang memperoleh warisan selama hampir 10.000 tahun, roh jahat cepat masih menyimpan secerca harapan. Mungkin putranya akan beruntung. Sementara semua orang terganggu oleh metode Luo Ping, tetua itu tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya ke atas kepalanya. Pedang itu berdengung dan mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa kuat yang melonjak ke segala arah. Saat ki pembantaian bersentuhan dengan serangan Luo Ping, serangan itu segera membubarkannya. Dapat dikatakan bahwa hal itu tidak dapat dihentikan. Melihat arai bela diri ilusi ekstrim akan segera dipatahkan, Luo Ping tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Bayangan kera besar yang ganas muncul di belakangnya. Itu tampak ganas dan mendominasi. Kera kekerasan tak terkalahkan. Bayangan tinju tiba-tiba meledak. Itu menyapu ruangan seperti angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan yang berguguran. Itu berisi kekuatan yang kuat dan langsung muncul di lokasi arai bela diri ilusi ekstrim. Saat formasi bela diri ilusi ekstrim hancur, bayangan tinju besar ini langsung mengenai pedang berharga di depan dada tetua itu. Dengan kilatan cahaya, pedang itu benar-benar kehilangan kilaunya. Kemudian, ia dikirim terbang oleh bayangan tinju besar. Kemudian, bayangan tinju besar menghantam dada tetua itu, membuatnya terbang dalam sekejap. Meskipun tetua itu memblokir dengan tergesa-gesa, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa memblokir kera kekerasan tak terkalahkan milik Luoping. Pada akhirnya, pedang tetua itu jatuh dan dia terlempar. Apa, dua gerakan? Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Mereka tidak percaya Luoping telah mengalahkan lawannya begitu cepat. Lagi pula, di ronde sebelumnya, murid istana suci pembantaian pertama yang menang telah bertarung lebih dari 10 ronde. Terlebih lagi, dia telah berada di tahap akhir dari keadaan transformasi iblis. Tapi anak di depan mereka ini, yang baru berada di tahap awal keadaan transformasi iblis, hanya menggunakan dua gerakan untuk mengalahkannya. Sebenarnya, alasan mengapa murid istana suci pembantaian kesulitan untuk menang adalah karena jurus pedang yang mereka gunakan sama dengan jurus pedang yang digunakan oleh sang tetua. Meskipun basis budidaya tetua ditekan, berbagai gerakan pedang mereka masih lebih kuat daripada para murid. Tentu saja, tidak mudah bagi para murid untuk menang. Tapi Luoping berbeda, jurus yang dia gunakan awalnya diciptakan sendiri. Menambah fakta bahwa dia telah menggabungkan esensi sejatinya ke dalam mereka, gerakan yang kuat dan aneh membuat sulit bagi sesepuh untuk memblokirnya. Kemudian, Luoping mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menggunakan Invincible Violin Apeis Invincible. Tentu saja, tidak mudah untuk memblokirnya. Dalam situasi seperti ini, tidak heran Luoping bisa menang begitu cepat. Ini adalah strategi pertempuran yang telah dipikirkan Luoping sejak lama. Sekarang, sepertinya itu sangat efektif. Kakak Tan, kamu memang lebih galak dari yang kukira. Jika aku seorang wanita, aku mungkin akan tertarik padamu seperti Yizenzen. Hahaha. Huoqing berbisik kepada Luoping ketika dia melihat Luoping berjalan mendekat. Nada menggoda dalam suaranya begitu jelas sehingga Luoping mau tidak mau mundur dua langkah. Lupakan saja, aku tidak ingin menarik perhatian wanita seperti itu. Jika aku ceroboh, aku bisa kehilangan nyawaku. Luoping menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ketakutan. Huoqing hanya tersenyum aneh dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, tiga sosok berjalan dari jauh. Mereka segera menarik perhatian Luoping. Meskipun dia tahu bahwa ketiga orang ini pasti tidak memiliki niat baik, dia tidak khawatir sama sekali. Ini adalah kompetisi yang diadakan di Istana Suci Pemusnahan, dan Master Sekte secara pribadi mengawasinya. Meski dia sendirian, dia tidak akan takut menghadapi ketiga orang ini. Segera, ketiga sosok itu tiba di depan Luoping dan yang lainnya. Mereka memindainya dengan dingin dan berhenti lama di Luoping. Adik Huo, kamu memiliki mata yang cukup bagus. Kamu benar-benar berhasil mengundang pembantu yang begitu kuat. Sepertinya kamu bertekad untuk mendapatkan tempat kali ini. Namun, Anda harus memahami bahwa kompetisi individu didasarkan pada hasil keseluruhan dari tiga anggota masing-masing tim. Saya tidak percaya anak ini bisa menjadi yang pertama menang. Lagipula masih ada kompetisi tim. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika orang saya secara tidak sengaja melukai atau melumpuhkan orang Anda, jangan salahkan saya. Pria yang berbicara adalah pria tampan yang pertama kali menang di babak sebelumnya. Peringatan dan ancaman yang tersirat dalam perkataannya sangat jelas. Meskipun Luoping memenangkan ronde pertama, pria itu tidak percaya bahwa Gu Ding Yu juga akan memenangkan ronde berikutnya. Meski begitu, masih ada persaingan tim. Kompetisi tim melibatkan lebih dari 140 anggota dari 15 tim. Bentrokan hebat pasti akan terjadi. Meskipun Istana Suci Pemusnahan melarang pembunuhan, namun cedera tetap tidak dapat dihindari. Pemuda tampan itu bersiap untuk fokus menghadapi Huo King dan yang lainnya dalam pertarungan tim. Selain itu, dua murid lainnya mungkin memiliki gagasan yang sama. Kakak Senior G, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Kompetisi tim belum dimulai. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang-orangku akan terluka? Siapa tahu, mungkin yang akan terluka atau cacat akan menjadi penolongmu. Soal kuota, saya adik laki-laki kalian memang bertekad untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk dua kuota yang tersisa, saya yakin akan sangat sulit bagi kalian bertiga untuk mengalokasikannya. Saya rasa sebaiknya kalian mempertimbangkannya. Sebelumnya, jika adik junior ini benar-benar beruntung mendapatkan kuota, bagaimana kalian semua bersaing untuk mendapatkan dua kuota yang tersisa? Oh, benar. Aku bisa memberimu saran. Saat kompetisi beregu, kamu bisa memilih untuk bekerja sama. Sedangkan untuk siapa yang akan bekerja sama, kamu bisa mendiskusikannya secara rahasia. Huo King juga orang yang cerdas. Dia secara alami tidak akan terintimidasi oleh kata-kata pihak lain dan segera membalas. Kata-katanya tanpa disadari telah mempengaruhi hubungan ketiga kakak laki-lakinya. Meski ketiganya tidak memberinya kesempatan untuk merebut kuota, itu seperti yang dia katakan. Jika dia cukup beruntung mendapatkan kuota, salah satu dari tiga kakak laki-lakinya pasti akan kehilangan kualifikasi. Dalam keadaan seperti itu, ketiga kakak laki-lakinya pasti akan bertarung secara rahasia. Huo King telah memahami mentalitas mereka untuk tidak melepaskan kuota dan memulai perang psikologis dengan mereka. Huh, kakak muda Huo, menurutmu apakah kami akan meragukan satu sama lain hanya karena beberapa patah kata darimu? Kamu terlalu naif. Selama kita bertiga bekerja sama, pasti tidak akan punya kesempatan mendapat kuota. Murid lainnya segera mengungkapkan pikirannya dengan benar. Dia sama sekali tidak menganggap serius provokasi Huo King. Itu benar, kakak seniorku benar. Jangan pernah berpikir untuk memprovokasi kami. Kamu harus mempertimbangkan situasimu sendiri. Murid terakhir pun angkat bicara untuk memperkuat aliansi di antara mereka bertiga. Kakak senior Kuyun dan kakak senior Bisian memang sangat setia. Pantas saja. Lagi pula, masih ada celah antara kekuatanmu dan kakak senior Lao Yihong. Jika kamu tidak bekerja sama dengan erat, itu akan sulit. Agar kamu bisa unggul. Oh, benar. Kakak senior Kuang, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu merasa tidak memiliki peluang besar untuk menang satu lawan dua, kamu juga dapat bekerja sama denganku. Aku menyambutmu kapan saja. Huo King tidak menunggu Lao Yihong berbicara dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi lagi. Meskipun provokasinya sangat jelas, ekspresi ketiga kakak laki-laki itu sedikit berubah. 515 Provokasi terus-menerus dari Huo King akhirnya menyebabkan ekspresi ketiga kakak senior berubah. Hal ini membuat Huo King diam-diam senang dan dia tidak bisa menahan senyum. Ekspresinya membuat ketiga seniornya semakin marah. Kie Yihong, yang terkuat di antara mereka, berkata, bagus, sangat bagus. Sepertinya adik junior Huo tidak hanya meningkatkan kultivasi dan kekuatannya dengan sangat cepat, tapi dia juga tidak ketinggalan dalam hal kecerdasan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Setelah Lao Yihong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kuyun dan Bi Sian juga menatap Huo King sebelum pergi. Kakak senior kuang, aktingmu bagus. Kamu pasti bisa membodohi dua kakak senior lainnya dengan ekspresi marahmu. Aku akan menunggumu bergabung denganku. Melihat mereka bertiga pergi, Huo King tidak membiarkan mereka pergi dan berkata lagi. Lao Yihong, yang berjalan di depan, hampir muntah darah saat mendengar itu. Dia ingin segera menghajar Huo King. Bagaimana bisa ada penghasut yang begitu gigih? Eh, ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu terkejut dengan kecerdasanku? Huo King mengalihkan pandangannya dan memperhatikan ekspresi Luoping dan Gu Ding Yu. Mereka memandangnya dengan aneh, yang membuatnya berpikir bahwa mereka terkejut dengan kebijaksanaannya. Kamu memang cerdas, tapi kamu terlalu pelintlan hingga terlihat seperti wanita tua. Luoping mengerucutkan bibirnya. Ya, menurutku saudara Huo tidak cukup jantan ketika kamu baru saja berbicara. Meskipun kamu cerdas, kamu tidak memiliki dominasi dan keberanian. Gu Ding Yu juga menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Ketika Huo King mendengar percakapan di antara keduanya, wajahnya terlihat sedikit malu, jadi dia berkata, saya hanya mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Poin utamanya bukanlah untuk mendapatkan keunggulan, tetapi untuk memecah aliansi mereka. Meskipun mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh kata-kataku di permukaan, mereka pasti telah mengembangkan kecurigaan di dalam hati mereka. Ini sudah cukup bagiku. Setelah Huo King menjelaskan situasinya, Luo Ping dan Gu Ding Yu mengungkapkan ekspresi, saya mengerti. Namun, mereka masih memandang Huo King dengan aneh. Sudah cukup, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Huo King berkata tanpa daya. Kami percaya padamu. Kami hanya berpikir bahwa saudara Huo sedikit banci. Setelah Gu Ding Yu selesai berbicara, dia dan Luo Ping tidak bisa menahan tawa. Wajah Huo King penuh garis hitam dan dia tetap diam. Dalam waktu singkat ketika Huo King dan Lao Yihong berbicara, beberapa pembantu mengalahkan para tetua dan meraih kemenangan. Di antara mereka adalah para pembantu Lao Yihong dan dua lainnya. Terlihat bahwa pembantu yang mereka undang sangat kuat. Setelah menunggu beberapa saat, semua pertarungan berakhir dan ronde ketiga dimulai. Gu Ding Yu berjalan ke tengah tempat latihan. Kali ini, Gu Ding Yu menghadapi penatua yang berbeda. Setelah kedua belah pihak siap, Gu Ding Yu langsung menggunakan telapak tangan iblis dewa berkabung untuk bertarung dengan lawan. Karena basis kultivasi tetua ditekan dan dia tidak memiliki teknik jantung pemurnian jiwa seperti Luo Ping untuk membela diri, pikirannya sedikit terpengaruh oleh telapak tangan iblis dewa berkabung Gu Ding Yu. Pengaruh lemah tidak cukup bagi Gu Ding Yu untuk mengalahkan lawannya dalam dua atau tiga gerakan. Oleh karena itu, dia harus terus maju selangkah demi selangkah dan mencari kekurangannya. Tidak mungkin dia bisa secepat Luo Ping. Huo King secara alami memahami hasil ini, jadi dia tidak terlalu cemas. Dia merasa lega selama Gu Ding Yu bisa menempati beberapa tempat pertama. 15 pembantunya juga sangat kuat. Meskipun ada kesenjangan antara basis budidaya mereka, mereka semua cukup kuat untuk bertarung di atas level mereka. Bagaimanapun, mereka yang bisa diundang pada dasarnya adalah putra kebanggaan sekte-sekte besar. Mereka memiliki bakat luar biasa dan banyak trik. Sangat sedikit orang seperti Luo Ping. Huo King dan Luo Ping menunggu dengan tenang. Melihat para pembantu yang diundang oleh Lao Yihong dan dua lainnya telah mengalahkan lawan mereka satu demi satu, Huo King mulai merasa tidak sabar. Berdasarkan situasi saat ini, meski Luo Ping berhasil memenangkan babak pertama, tim asuhan Lao Yihong memiliki keunggulan di babak pertama dan ketiga. Bahkan di ronde kedua, para pembantu Lao Yihong mengikuti di belakang Luo Ping. Dalam hal waktu kemenangan secara keseluruhan, Luo Ping masih belum memiliki keunggulan. Untungnya, Gu Ding Yu tidak mengecewakannya. Dia segera menang dengan menggunakan jurus terakhir, ilmu pedang yang menghukum hati, yang dia gunakan dalam pertarungan sebelumnya dengan Luo Ping. Meski begitu, tim Huo King harus mengalahkan setidaknya salah satu tim Lao Yihong di pertarungan tim berikutnya untuk mengamankan tempat. Saudara Tan, Saudara Gu, tampaknya pertarungan tim berikut ini akan sangat sengit. Kita harus bertahan sampai akhir dan berusaha untuk merebut mutiara yang lebih berharga. Huo King berkata dengan tegas. Luo Ping dan Gu Ding Yu mengangguk setuju. Kemudian, mereka bertiga mundur dan berkumpul dengan Wu Hun dan yang lainnya untuk mendiskusikan taktik lagi. Tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri semua pertempuran. Pertarungan individu juga telah berakhir. Tahap selanjutnya adalah pertarungan tim, yang memuji kekuatan semua orang dalam satu tim. Namun, pertarungan tim ini masih sangat berbeda. Tidak semua tim akan bertarung, tetapi tim harus bekerja sama satu sama lain untuk merebut mutiara berharga. Ketika batas waktu habis, peringkat akan dibuat berdasarkan jumlah total mutiara berharga yang disita oleh sisa anggota masing-masing tim. Oleh karena itu, ini tidak bergantung pada kekuatan satu orang, tetapi pada kekuatan seluruh tim. Ini adalah peta hutan bambu, alat spiritual spasial yang khusus digunakan untuk pertarungan tim. Kamu hanya punya waktu 6 jam untuk memasukinya. Dalam waktu 6 jam, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan 5.000 mutiara berharga yang tersebar di hutan bambu. Anda juga dapat merebut mutiara berharga itu di tangan orang lain, tetapi Anda tidak boleh membunuhnya. Jika kamu meninggalkan peta hutan bambu sebelum batas waktunya habis, tidak peduli berapa banyak mutiara berharga yang telah kamu kumpulkan, semuanya akan menjadi tidak valid. Iblis terbang mengeluarkan sebuah gulungan dan menggantungkannya di udara saat dia berbicara kepada semua orang. Peta hutan bambu memiliki panjang sekitar 10 kaki dan lebar 5 kaki. Memang tidak terlalu besar, namun sebagai alat spiritual spasial, ruang di dalamnya masih sangat luas. Ini adalah jimat khusus, satu untuk kalian masing-masing. Jika kalian terluka parah dan tidak dapat bertahan, kalian dapat menggunakan jimat ini untuk meninggalkan peta hutan bambu kapan saja. Selain itu, saya telah memutuskan hubungan dengan peta hutan bambu. Anda dapat memasukinya tanpa khawatir. Setelah 6 jam, Anda semua harus meninggalkan peta hutan bambu dan mengambil mutiara berharga yang Anda temukan. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain, sekarang masuk ke peta hutan bambu untuk pertarungan tim. Saat iblis terbang berbicara, dia telah melemparkan lebih dari 140 jimat ke Luoping dan yang lainnya. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada semua anggota untuk masuk ke peta hutan bambu. Karena semua orang memahami aturan kompetisi, tentu saja tidak ada keberatan. Oleh karena itu, setelah menyingkirkan jimatnya, semuanya berubah menjadi pita dan memasuki peta hutan bambu. Di seluruh tempat latihan, hanya iblis terbang dan selusin tetua sekte yang tersisa. Mereka mengamati dengan cermat peta hutan bambu di kehampaan, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, terdapat tepat 5.000 titik yang memancarkan cahaya putih kabur di peta hutan bambu. Mereka tersebar merata di seluruh peta. Itu adalah mutiara yang berharga. Di dalam peta hutan bambu, Luoping dikelilingi oleh bambu hijau samrut. Bambu-bambu itu setidaknya tingginya 100 kaki. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lautan bambu. Meskipun ruang di peta hutan bambu ini jauh dari ruang gerbang surga misterius saya, lebarnya setidaknya masih ratusan ribu mil. Dengan 5.000 mutiara berharga yang tersebar di area seluas itu, tidak akan mudah untuk menemukannya. Apapun yang terjadi, saya harus melakukan yang terbaik. Luoping melepaskan kekuatan akal ilahi untuk memeriksa situasi sekitarnya. Dia hanya bisa menghela nafas ketika dia tidak menemukan jejak mutiara berharga itu. Karena dia telah menerima undangan Huo King, Luoping pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Huo King. Ini adalah prinsipnya. Karena ada bambu di sekelilingnya, Luoping secara acak memilih arah dan mulai mencari. Dia memperluas kekuatan indera ketuhanannya sejauh mungkin untuk merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Setelah berjalan puluhan langkah, Luoping tiba-tiba membuka matanya dan memusatkan pandangannya pada titik tertentu di depannya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Menarik. Saat suara Luoping terdengar, kekuatan batin sejati yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Ia langsung terbang dan kemudian dengan cepat mundur kembali ke telapak tangan Luoping. Kekuatan batin sejati kembali ke tubuhnya. Di telapak tangan Luoping, ada mutiara hijau samrut. Warnanya sama dengan bambu di sekitarnya. Luoping mengambil mutiara berharga itu dan mengamatinya dengan cermat. Dia kemudian memperluas kekuatan akal ilahi untuk memeriksanya dengan cermat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi pengertian. Ternyata mutiara berharga ini diukir dengan sebuah formasi. Pantas saja bisa disembunyikan di dalam kehampaan. Namun, formasi semacam ini tidak memiliki kekuatan menyerang. Bukankah sangat mudah untuk menangkapnya? Luoping merasa ragu. Jika itu hanya formasi tersembunyi, tidak akan sulit bagi orang seperti mereka. Selama mereka menemukannya, mereka bisa langsung menangkapnya. Dengan cara ini, diperkirakan 5.000 mutiara berharga akan ditemukan dengan sangat cepat. Kalau begitu, bukankah itu berarti mereka hanya bisa merebut mutiara berharga dari tangan orang lain di sisa waktu? Mungkinkah ini dilakukan dengan sengaja oleh iblis jahat flyway untuk membuat kita bertarung satu sama lain dan menggunakan ini untuk menguji kekuatan keseluruhan masing-masing tim? Luoping segera memikirkan kemungkinan ini. Dia merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika ini masalahnya, dia hanya bisa merebut mutiaranya. Namun, sebelum itu, dia masih perlu menemukan mutiara berharga tersebut sebanyak mungkin. Cara teraman adalah dengan menyimpan mutiara berharga ini pada dirinya. Untuk memastikan keselamatannya, Luoping meletakkan mutiara berharga di tangannya langsung ke gerbang langit misterius. Apapun yang terjadi, mutiara berharganya tidak akan hilang. Setelah menyimpan mutiara berharga itu, Luoping terus berjalan ke depan. Dia mengandalkan kekuatan akal ilahi untuk terus mencari dan mengumpulkan mutiara berharga di kehampaan. 516. Karena semua orang akan muncul di lokasi acak dalam diagram hutan bambu, mereka harus memastikan lokasi satu sama lain dan bertemu saat mencari bola tersebut. Setelah saling menghubungi, Luoping mengetahui bahwa orang yang paling dekat dengannya sebenarnya adalah Yi Zhenzen, yang ditakuti oleh semua pria. Meskipun dia sedikit enggan, Luoping tetap memimpin untuk bertemu dengannya. Setelah beberapa saat, jarak antara keduanya perlahan menyempit. Saat ini, Luoping sudah bisa merasakan aura pihak lain, yang berjarak sekitar 5 km darinya. Hmm, sebenarnya ada 3 aura lagi. Sepertinya Yi Zhenzen pasti bertemu dengan anggota kelompok lain. Mungkinkah orang-orang ini berencana merebut bola itu secepat ini? Luoping hendak mempercepat ketika dia tiba-tiba merasakan ada 3 aura lagi di lokasi Yi Zhenzen. Dia segera menyadari bahwa kemungkinan besar anggota kelompok lain berencana untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia satu grup dengan Yi Zhenzen. Luoping meningkatkan kecepatannya tanpa ragu-ragu dan terbang menuju lokasi pihak lain. Jarak 5 km hanyalah sekejap mata baginya. Ketika Luoping muncul di samping Yi Zhenzen, ketiga anggota sekte iblis menatapnya dengan tajam. Sepertinya kedatangannya telah merusak rencana ketiga anggota sekte iblis. Karena ada satu lagi, kamu harus melakukan hal yang sama seperti dia. Cepat dan serahkan bola yang telah kamu kumpulkan. Tentu saja kami tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena telah memukulmu sampai kamu kalah. Setengah mati. Di antara mereka bertiga, seorang pria bermata kecil mengancam Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, tatapannya menyapu mereka bertiga. Dia tidak berniat menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yi Zhenzen. Sepertinya tidak semua pria takut dengan pergaulan bebasmu. Luoping berkata dengan nada mengejek. Berdasarkan situasi saat ini, dia memahami bahwa tiga orang di depannya pasti tidak takut dengan pergaulan bebas Yi Zhenzen, atau mungkin mereka punya cara untuk melawan. Huff, kakak Tan sungguh jahat. Bagaimana kamu bisa menikmati kemalanganku? Lagi pula, aku bukan harimau betina. Wajar jika pria tidak takut padaku. Saat Yi Zhenzen berbicara, dia tanpa sadar mendekati Luoping. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan situasi saat ini. Melihat ini, Luoping segera mundur selangkah. Melihat ini, Yi Zhenzen merasa bosan. Dia menunjukkan ekspresi centil dan berkata, mereka bertiga, aku tidak tahu harta macam apa yang mereka miliki. Mereka benar-benar bisa melawan One Tone Wild milikku. Sebelum kamu datang ke sini, aku sudah melepaskan One Tone Havok sekali, tapi itu tidak berpengaruh pada mereka. Kalau tidak, menurutmu apakah mereka berani mendekatiku dengan begitu berani? Yi Zhenzen sedang tidak dalam mood yang baik. Dia tidak bisa memahami harta macam apa yang dimiliki mereka bertiga. Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan kelakuan nakalnya? Oh, sepertinya mereka sudah siap. Agaknya, mereka pasti sudah menerima perintah untuk membersihkan kelompok kita terlebih dahulu. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Tiga orang di depannya adalah kakak laki-laki tertua Huo King, pembantu yang diundang oleh Lao Yi Hong. Salah satunya berada pada tahap akhir dari keadaan perubahan iblis, sementara dua lainnya berada pada tahap tengah. Karena kamu memahami hal ini, maka bersikaplah bijaksana dan patuh serahkan bola itu. Jika tidak, kamu akan menderita sakit fisik. Pria bermata kecil itu kembali mengancam. Dia adalah yang terkuat dari ketiganya yang telah mencapai tahap akhir dari keadaan perubahan iblis. Baru saja, Luo Ping mengabaikan pertanyaannya dan dia sudah sangat marah. Jika bukan karena mereka khawatir dengan orang lain yang lewat, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Luo Ping dan Yi Zhenzen. Jika Luo Ping dan Yi Zhenzen bijaksana, mereka akan dengan patuh menyerahkan bola itu. Ini akan menyelamatkan mereka dari kesulitan membuang-buang kekuatan untuk merebutnya dan mencegah orang lain mengambil manfaatnya. Saya tidak mengkhawatirkan rasa sakit fisik. Yang saya khawatirkan adalah meskipun saya mengeluarkan bola itu, Anda mungkin tidak dapat merebutnya. Karena ada dua kelompok orang yang datang dari jauh. Tingkat budidaya mereka tidak jauh lebih lemah dari Anda. Itu tergantung apakah Anda bisa menghadapinya atau tidak. Saat kata-kata Luo Ping keluar, wajah ketiga orang di seberangnya berubah. Mereka segera meningkatkan indera iblisnya untuk merasakan situasi sekitar. Ekspresi mereka langsung menjadi suram. Memang ada dua kelompok orang yang datang dari jauh. Mereka akan segera tiba. Orang-orang ini pasti akan merusak nasib baik mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Selain itu, tiga orang di seberangnya juga cukup terkejut dengan persepsi kuat Luo Ping. Ini karena indera iblis mereka terus-menerus memindai sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan dua kelompok orang tersebut. Ketiga orang di seberangnya menyadari keunikan Luo Ping dan lebih memperhatikannya. Tak lama kemudian, di dua arah, beberapa sosok muncul bersamaan. Di satu arah, ada tiga pria dan satu wanita. Selain wanita yang berada di ranah transformasi iblis akhir, ketiga pria itu berada di ranah transformasi iblis pertengahan. Tubuh wanita itu memancarkan aura yang sangat dingin dan mematikan, yang menarik perhatian Luo Ping. Di arah lain, hanya ada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua berada di ranah transformasi iblis akhir, mengenakan armor iblis. Begitu kedua kelompok orang ini muncul, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Luo Ping dan yang lainnya, seolah-olah mereka sedang mengukur kekuatan mereka. Wanita yang memancarkan aura dingin dan mematikan itu adalah murid jenius dari Istana Dewa Kematian. Namanya Han Yinger. Meskipun dia sangat cantik, karena dia mengembangkan metode budidaya Istana Dewa Kematian, seluruh dirinya seperti orang mati. Orang. Tiga orang selain Han Yinger juga jenius di sekte mereka masing-masing. Namun, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada milikmu. Jangan khawatir. Adapun dua orang di sana, mereka adalah pasangan dari sekte pedang iblis. Mereka dikenal sebagai iblis pedang pria dan wanita. Senjata mereka adalah dua bilah iblis. Bilahnya laki-laki dan perempuan, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Saat Luo Ping mengamati kedua kelompok orang tersebut, dia menerima transmisi suara Yi Zhen Zhen di benaknya. Yang terakhir memberinya pengenalan sederhana tentang dua kelompok orang tersebut. Adapun tiga orang sebelumnya, karena mereka adalah pembantu Lao Yi Hong, Huo King sudah memberitahu anggota timnya tentang mereka, termasuk pembantu Bi Xian dan Ku Yun. Adapun anggota tim lainnya, karena ancamannya tidak besar, Huo King tidak memberitahu mereka. Sekarang setelah dia menerima transmisi suara Yi Zhen Zhen, Luo Ping memberikan ekspresi terima kasih kepada pihak lain. Han Ying Er, iblis pedang pria dan wanita, mungkinkah kamu ingin merebut bola itu dari tanganku? Pria bermata kecil itu memandang kedua kelompok orang yang baru saja muncul dan bertanya dengan nada tegas. Jadi itu rekan Daois Ying Zhen dari sekte iblis Transformasi Tulang. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu belum merebut bola itu dari tangan kedua orang ini, kan? Jika itu masalahnya, bagaimana bola mereka bisa menjadi milikmu? Mungkinkah kamu berpikir mereka akan dengan patuh menyerahkan bola itu kepadamu? Naif sekali. Kami bahkan belum memasuki hutan bambu selama dua batang dupa. Ada banyak bola di hutan bambu, namun rekan Daois Ying Zhen ingin merebut bola orang lain. Sepertinya Anda memiliki motif tersembunyi. Ekspresi Han Ying dingin ketika dia mengejek pria bermata kecil itu tanpa menahan diri dan mengungkapkan niatnya. Kami di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Rekan Daois Ying Zhen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Lakukan saja sesukamu, kata pria dari iblis pedang pria dan wanita tanpa tergesa-gesa, membuat Ying Zhen sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tonton acaranya. Bagaimana Ying Zhen bisa menghadapi Luoping dan Han Ying er dengan tenang ketika mereka menonton dengan iri dari pinggir lapangan. Selain itu, ada juga Han Ying er yang sama kuatnya. Huff, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Dalam keadaan seperti itu, Ying Zhen hanya bisa dengan enggan melepaskan Luoping dan Yi Zhen Zhen. Dia kemudian pergi bersama dua lainnya. Melihat Ma Ying Zhen dan dua orang lainnya pergi, Luoping tiba-tiba merasa bosan. Dia awalnya berharap Ma Ying Zhen akan bentrok dengan dua kelompok lainnya dan memulai pertarungan, tapi sekarang dia benar-benar pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, itu terlalu mengecewakan. Ayo pergi. Luoping berkata pada Yi Zhen Zhen, mengabaikan dua kelompok lainnya. Mendengar ini, Yi Zhen Zhen mengangguk. Lalu, mereka berdua hendak pergi. Tunggu sebentar, kalian berdua. Pada saat ini, Han Ying er tiba-tiba berbicara, menghentikan Luoping dan Yi Zhen Zhen. Keduanya berhenti dalam kebingungan dan melihat ke arah Han Ying. Apakah kamu juga ingin mencuri bola kami? Luoping bertanya tanpa sedikitpun kesopanan. Teman, kamu salah paham. Aku hanya ingin membuat kesepakatan dengan kalian berdua. Selama kamu bersedia menyerahkan semua bola yang telah kamu kumpulkan pada tahap akhir, aku bersedia membayarmu kompensasi yang pantas kamu terima. Kompensasi yang akan saya berikan kepada anda pasti tidak akan kurang dari apa yang diberikan Huo King kepada anda. Saya yakin anda menerima undangan Huo King tidak lebih dari kompensasi. Mengapa tidak memilih yang lebih baik? Han Ying er secara langsung menyatakan tujuannya. Dia ingin membeli bola Luoping dan Yi Zhen Zhen. Maaf, meskipun saya menerima undangan Saudara Huo untuk mendapatkan kompensasi, bukan berarti saya akan mengkhianati Saudara Huo demi imbalan yang lebih baik. Aku masih punya prinsip. Mohon maafkan aku karena tidak bisa mengkhianati orang lain. Jika rekan Han tidak punya apa-apa lagi, kami akan pergi. Luoping menolak saran Han Ying tanpa ragu-ragu. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan mengkhianati teman-temannya demi imbalan yang lebih baik. Itu adalah prinsipnya. Kak Tan, kamu jantan sekali. Aku sangat mencintaimu sampai mati. Muah. Yi Zhen Zhen memuji Luoping dengan cara yang berlebihan dan tergila-gila. Dia bahkan memberikan ciuman besar kepada Luoping, yang membuat Luoping bergidik tanpa sadar. Karena kamu tidak memberiku wajah apapun, pada akhirnya kita hanya bisa bertemu di medan perang. Kuharap kalian berdua tidak akan menyesalinya nanti. Han Ying er tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memperingatkan Luoping dan Yi Zhen Zhen sebelum pergi bersama tiga lainnya. Blade Demon pria dan wanita yang telah menonton dari samping juga pergi, hanya menyisakan Luoping dan Yi Zhen Zhen. Ayo pergi. 517. Hem, mengapa semua mutiaraku hilang? Ekspresi Yi Zhen Zhen tiba-tiba berubah saat dia berteriak. Dia mengangkat cincin penyimpanannya dan berdiri di tempat. Ketika Luoping mendengar itu, dia segera berhenti dan kembali ke sisi Yi Zhen Zhen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Semua mutiara di cincin penyimpananku telah hilang. Tidakkah menurutmu itu aneh? Yi Zhen Zhen hanya memiliki satu mutiara tersisa di tangannya. Dia awalnya ingin memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada satupun mutiara di cincin penyimpanannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luoping juga bingung. Dia segera memeriksa situasi mutiara di gerbang Suantian. Dia menemukan bahwa semua mutiara yang dia kumpulkan ada di dalamnya. Apakah kamu yakin semua mutiaramu hilang? Anda tidak menyadarinya sama sekali. Luoping bertanya lagi untuk mengonfirmasi. Bagaimanapun, Yi Zhen Zhen telah menyempurnakan cincin penyimpanannya. Jika mutiaranya telah meninggalkan cincin penyimpanan, Yi Zhen Zhen seharusnya menyadarinya. Apa menurutmu aku bercanda denganmu? Aku benar-benar tidak memperhatikan apapun. Yi Zhen Zhen menjawab dengan pasti. Ketika Luoping mendengar itu, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun, dia tidak berani memastikannya. Dia harus memastikannya sendiri. Hmm, kenapa mereka semua mengirim pesan? Saat ini, Luoping dan Yi Zhen Zhen menerima pesan dari anggota tim lainnya. Ketika mereka melihat pesan-pesan tersebut, mereka menyadari keseriusan masalahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mutiara mereka semuanya hilang. Ada yang hilang sama sekali, ada pula yang hanya tersisa sebagian saja. Apa yang sedang terjadi? Yi Zhen Zhen bertanya dengan wajah bingung. Pesan dari yang lain semuanya mengatakan bahwa mutiara itu hilang tanpa alasan. Namun, jumlah mutiara yang hilang berbeda-beda. Bahkan seorang jenius seperti Huo King tidak dapat memahami hal aneh seperti itu. Oleh karena itu, mereka hanya dapat saling berkirim pesan untuk memahami situasinya. Sepertinya segalanya tidak sesederhana itu. Kupikir menemukan mutiara itu tidak akan sulit. Aku tidak menyangka akan ada misteri seperti itu. Ayo pergi, mari kita bertemu dengan yang lain terlebih dahulu sebelum kita membahas hilangnya mutiara itu. Luoping tidak mengatakan tebakannya. Dia berencana membicarakan masalah ini setelah semua orang berkumpul. Yi Zhen Zhen tidak keberatan. Oleh karena itu, setelah berkomunikasi dengan yang lain melalui transmisi suara, keduanya sekali lagi bergegas ke arah tertentu. Selama waktu ini, Luoping telah memasukkan semua mutiara yang telah dia kumpulkan ke dalam cincin penyimpanannya, bukan ke gerbang surga yang mendalam. Karena dia ingin melakukan tes untuk melihat apakah itu yang dia pikirkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa, Luoping dan Si Mu akhirnya tiba di lokasi yang disepakati. Tidak lama kemudian, Wu Hun, Gu Ding Yu, Cheng Biao, Yun Xi Xi, dan Hua Lu tiba satu persatu. Hanya Huo King yang belum muncul. Sementara mereka bertuju menunggu Huo King, mereka saling bercerita tentang hilangnya bola mereka. Semua orang sangat bingung. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan bakat kultifasi yang luar biasa, mereka tidak dapat memahami inti permasalahannya. Namun, ada satu hal yang dapat mereka pikirkan, dan hilangnya mutiara berharga itu jelas merupakan bagian dari ujian. Meski kita tidak tahu bagaimana mutiara berharga itu hilang, saya yakin ini adalah bagian dari ujian. Karena ini ujian, bukan hanya mutiara berharga kita yang hilang. Aku yakin mutiara berharga orang lain juga sama. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir kita harus menunggu sampai saudara Huo tiba dan menanyakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mari kita lihat apakah dia sudah memikirkan tindakan balasan. Kata-kata Gu Ding Yu persis seperti yang dipikirkan orang lain. Selama mutiara berharga tim lain berada dalam situasi yang sama, mereka akan merasa lebih nyaman. Sekarang mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya bisa menunggu Huo King tiba dan mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Ekspresi Luoping agak aneh saat ini. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Sebaliknya, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan untuk memeriksa situasi mutiara berharga di dalamnya. Sebelumnya, saya memasukkan empat mutiara. Sekarang, sebenarnya ada lima puluh. Namun, dari lima puluh mutiara, hanya satu yang saya masukkan. Empat puluh sembilan mutiara yang tersisa muncul begitu saja. Tiga mutiara menghilang dan empat puluh sembilan mutiara muncul. Tampaknya kuncinya ada pada mutiara ini yang tidak berubah. Luoping tidak menyangka mutiara berharga di cincin penyimpanan akan mengalami perubahan seperti itu. Meski sebagian mutiaranya hilang, namun ada juga yang meningkat. Untungnya, dia telah menempelkan jejak kekuatan kesadaran pada empat mutiara berharga sebelumnya, sehingga dia dapat mengidentifikasi satu-satunya mutiara yang tidak berubah. Mutiara berharga ini juga menarik perhatian khusus Luoping. Oleh karena itu, Luoping mengeluarkan mutiara berharga itu dan mempelajarinya dengan cermat. Melihat tindakan Luoping, yang lain menolet dengan bingung, ingin melihat apa yang akan dilakukan Luoping. Luoping melepaskan kekuatan kesadarannya dan bermaksud membenamkannya ke dalam mutiara berharga. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia tidak berhasil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak Tan, ada apa? Gu Dingyu bertanya saat dia melihat ekspresi Luoping. Mutiara berharga ini sangat aneh. Ia dapat melawan kesadaran iblis saya. Saya mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Luoping mengangkat mutiara berharga di tangannya dan berkata, yang lain mau tidak mau menunjukkan ekspresi bingung ketika mereka mendengar ini. Ini karena mereka telah memeriksa situasi mutiara berharga itu sebelumnya. Mereka dapat dengan mudah membenamkan kesadaran iblis mereka ke dalam mutiara berharga tanpa menemui perlawanan sama sekali. Biarkan aku mencobanya. Cheng Biao secara langsung melepaskan kesadaran iblisnya dan mengulurkannya ke arah mutiara berharga di tangan Luoping. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi jelek. Sangat sulit untuk membenamkan kesadaran iblisku. Pasti ada masalah dengan mutiara berharga ini. Cheng Biao berkata dengan pasti. Saat ini, semua orang melihat ke satu arah. Mereka melihat sosok Huo King muncul di hadapan mereka. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan semua orang. Aku mendapat penemuan baru. Mutiara berhargaku telah bertambah banyak begitu saja. Terlebih lagi, aku menemukan mutiara berharga aneh yang dapat melawan kesadaran iblisku. Huo King mengeluarkan mutiara yang berharga dan berkata kepada semua orang begitu dia muncul. Luoping dan yang lainnya melihat mutiara berharga di tangan Huo King. He hei, kebetulan sekali. Kakak Tan juga baru saja menemukan mutiara berharga. Kami bahkan belum mulai mempelajarinya, tapi kakak Huo juga menemukan mutiara berharga yang sama. Sepertinya tebakan kita benar. Ada masalah dengan mutiara berharga ini. Aku tidak menyangka ujian istana pembantaianmu begitu canggih. Tanpa kemampuan tertentu, kamu mungkin tidak akan bisa menang. Yun Sizi mengelus rambut panjangnya dan berkata dengan nada masam. Sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap ujian Slaughter Saint Palace. Jadi kakak Tan juga menemukan mutiara berharga seperti ini. Artinya kakak Tan juga mendapatkan banyak mutiara berharga. Huo King tidak peduli dengan sikap Yun Sizi. Dia tidak sabar untuk bertanya pada Luoping. Dia ingin mendengar pendapat Luoping. Benar, saya telah memperoleh total 49 mutiara berharga. Kalau tidak salah, mutiara berharga ini berkerabat dekat satu sama lain. Mengenai hubungan spesifiknya, saya tidak berani mengatakannya. Namun, saya yakin selama saya mendapatkan salah satu mutiara istimewa ini, saya bisa langsung mendapatkan total 49 mutiara berharga biasa. Luoping menjelaskan tebakannya. Huo King mengangguk setuju. Sepertinya mutiara berharga kita yang hilang semuanya, diserap oleh mutiara istimewa milik orang lain. Sama seperti bagaimana mutiara berharga kita, menyerap mutiara berharga milik orang lain. Menurut saya, mutiara istimewa seperti itu seharusnya banyak di hutan bambu ini. Padahal, yang perlu kita perebutkan adalah mutiara istimewa tersebut. Huo King menambahkan tebakannya. Pada saat ini, yang lain juga memahami situasi mutiara berharga ini dan tersenyum pahit. Sepertinya Yun Sizi benar. Ujian sektemu benar-benar cerdik. Sebelum menguji kekuatan semua orang, kamu harus menguji kecerdasan semua orang terlebih dahulu. Karena kita bisa mengetahui hubungan antara mutiara berharga ini, saya khawatir tim lain juga bisa mengetahuinya. Ini hanya masalah waktu. Menurut saya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengumpulkan mutiara istimewa ini tepat waktu. Meski kita tidak mengetahui jumlah pasti mutiara istimewa tersebut, selama kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kita masih berpeluang menang. Gooding Yu juga tidak bisa berkata-kata tentang ujian istana suci penghancuran. Untungnya, mereka tidak membuang banyak waktu untuk menyimpulkan hubungan antara mutiara berharga tersebut. Hal terpenting sekarang adalah memanfaatkan waktu dan mengumpulkan mutiara spesial sebanyak mungkin sebelum tim lain mengetahui situasinya. Setelah mendengar saran Gooding Yu, semua orang tiba-tiba tersadar. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Tidak penting lagi untuk mengetahui mengapa mutiara khusus mampu menghalangi deteksi indera iblis mereka. Mari kita berpencar dan mencari. Ketika kita menemukan mutiara istimewa, kita hanya perlu menggunakan indera iblis kita untuk memeriksanya dan kita akan dapat dengan mudah membedakan apakah itu mutiara istimewa atau bukan. Namun, semua orang harus berhati-hati. Karena kita telah menemukan keberadaan mutiara khusus tersebut, persaingan antar berbagai tim pasti akan semakin ketat. Setiap orang harus berhati-hati terhadap anggota tim lain. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda atasi, Anda harus segera memberitahu semua orang melalui transmisi suara. Kami harus menghemat kekuatan kami sebanyak mungkin. Apakah saya bisa mendapatkan tempat akan bergantung pada semua orang? Sementara Huo King meminta semua orang untuk berpencar dan mencari mutiara khusus, dia juga mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Bagaimanapun, berbagai tim pasti akan mulai bertarung terlebih dahulu untuk bersaing memperebutkan mutiara spesial. Huo King tidak ingin Luoping dan yang lainnya terluka dan meninggalkan petah hutan bambu terlalu dini. Mereka harus menghemat kekuatan yang cukup untuk memenangkan pertarungan tim. Hei hei, jangan khawatir, Saudara Huo. Mungkin tim adik-adikmu bahkan lebih khawatir daripada kami. Kami harus paling waspada terhadap tim dari tiga kakak laki-laki senior Anda. 518. Saudara Huo Hun benar, saya rasa tim ketiga kakak laki-laki kita akan mengincar kita. Bagaimanapun, kita adalah ancaman terbesar bagi mereka. Jika kami bertemu tim mereka, kami akan melawan mereka jika kami bisa. Jika tidak bisa, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mereka. Bagaimanapun, misi utama kami adalah mendapatkan bola khusus. Selama kita bertahan sampai akhir, kita akan menang. Lalu, semua orang akan bisa memasuki tempat suci sekte kita bersamaku. Siapa tahu, kamu mungkin bisa mendapatkan peluang besar. Huo King tidak menyarankan agar Luoping dan yang lainnya bertarung membabi buta dengan tim ketiga kakak laki-lakinya. Tujuannya adalah untuk bertahan sampai akhir dan memenangkan tempat untuk memasuki tempat suci. Untuk menjaga kekuatan semua orang, Huo King sekali lagi melontarkan godaan. Begitu mereka mendapatkan tempat, mereka akan bisa memasuki tempat suci bersamanya. Ini adalah sesuatu yang disetujui Huo King ketika dia mengundang Luoping dan yang lainnya. Dia tidak membuat keputusan sendiri, tapi istana suci pemusnahan mengizinkannya. Adapun mengapa hal baik seperti itu terjadi, bahkan Huo King sendiri tidak mengetahuinya. Dia hanya mengetahui bahwa setiap kali tanah suci dibuka di masa lalu, para murid yang memperoleh kuota dapat memimpin para pembantu yang diundang ke tanah suci bersama-sama. Meskipun Luoping sangat tergoda dengan hal baik ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada rahasia dibalik hal baik ini. Pengalamannya selalu mengingatkannya bahwa tidak ada makan siang gratis. Bahkan jika ada hal seperti itu, itu akan menjadi sangat beracun. Meskipun dia tahu itu mungkin berbahaya, Luoping tetap tidak menolak untuk pergi. Selama Huo King mendapatkan tempat, dia akan tetap mengikutinya ke tempat suci tanpa ragu-ragu. Peluang seringkali disertai dengan bahaya besar. Siapa yang tahu, mereka mungkin benar-benar bisa mendapatkan manfaat besar di tanah suci istana suci pemusnahan. Sekalipun tidak ada manfaatnya, dia yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Huo. Mari kita berpencar dan mencari bola khusus itu. Setelah Luoping selesai berbicara, dialah orang pertama yang terbang. Yang lain tidak ragu-ragu dan masing-masing memilih arah untuk pergi. Sekaranglah waktunya untuk mengambil inisiatif, jadi tentu saja mereka tidak akan menundanya. Meskipun mereka, seperti Luoping, merasa ada sesuatu yang mencurigakan saat memasuki tanah suci, godaan akan kesempatan tetap membuat mereka menantikannya. Jika mereka ingin memasuki tanah suci, mereka harus memenangkan tempat terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka harus memenangkan pertarungan tim. Setelah Luoping berpisah dari yang lain, dia melepaskan divine sense-nya untuk mencari di area tersebut. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak bola biasa, yang dia kumpulkan. Dia tidak khawatir mutiara biasa ini akan hilang karena dia memiliki artefak mendalam kelas atas seperti gerbang surga yang mendalam. Selama dia menempatkan mutiara biasa di dalamnya, dia akan bisa tenang. Luoping sebelumnya menduga bahwa alasan mengapa mutiara berharga biasa di cincin penyimpanan orang lain menghilang adalah karena mereka terhubung ke mutiara berharga khusus melalui semacam formasi. Dengan demikian, mutiara berharga dipindahkan secara diam-diam. Meskipun Luoping masih belum mengetahui jenis formasi apa itu, dia yakin bahwa formasi dalam mutiara berharga khusus sebenarnya adalah inti formasi. Adapun 49 mutiara berharga khusus lainnya yang terhubung ke mutiara berharga khusus, formasi di dalamnya hanyalah inti formasi. Setelah mutiara berharga khusus dikumpulkan, formasi di dalamnya akan diaktifkan. Sebagai inti formasi, mutiara berharga khusus akan menarik mutiara berharga biasa. Karena mutiara berharga ini dipindahkan oleh formasi, tidak ada yang memperhatikan apapun. Adapun gerbang surga mendalam Luoping, karena itu adalah artefak mendalam kelas atas, itu telah membentuk dunia spasial yang stabil dan tingkat tinggi. Ketika mutiara berharga biasa ditempatkan di dalam, mereka diisolasi dari ruang di hutan bambu. Mutiara berharga khusus dan mutiara berharga biasa berasal dari dua dunia spasial yang berbeda. Tidak ada cara untuk menjalin hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, mutiara berharga biasa di gerbang surga yang mendalam tidak akan hilang. Oleh karena itu, Luoping masih bisa mengumpulkan mutiara berharga biasa tanpa khawatir. Adapun yang lainnya, mereka hanya bisa mengumpulkan mutiara berharga khusus. Ini karena meskipun mereka mengumpulkan mutiara berharga biasa, tidak ada cara untuk mencegah mutiara berharga menghilang. Itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Heh, tebakanku benar, mutiara berharga spesial lainnya telah muncul. Luoping, yang sedang mencari, tiba-tiba menemukan bahwa Divine Sense-nya diblokir. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa mutiara berharga di depannya sebenarnya adalah mutiara berharga istimewa lainnya. Xiaochen melepaskan aliran esensi intisari dari telapak tangannya dan langsung mengumpulkan manik harta karun khusus. Kemudian, dia menempatkan manik harta karun khusus ke dalam cincin penyimpanannya dan menunggu susunan manik harta karun khusus aktif secara otomatis untuk menyerap 49 manik harta karun biasa lainnya. Dia tidak berani memasukkan mutiara berharga khusus ke dalam gerbang surga yang mendalam. Jika dia melakukannya, dia tidak akan mampu menyerap mutiara berharga lainnya. Pada periode waktu berikutnya, Luoping mengumpulkan dua mutiara berharga spesial secara berturut-turut. Setelah itu, dia tidak menemukan jejak mutiara berharga khusus lagi. Dua jam telah berlalu. Tampaknya sebagian besar mutiara berharga khusus di hutan bambu telah dikumpulkan. Karena aku tidak bisa mengumpulkannya, ini akan menjadi waktu bagi berbagai tim untuk bertarung demi mutiara berharga spesial. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Panenku lumayan. Selain empat mutiara berharga biasa yang diserap oleh mutiara berharga khusus, aku juga mengumpulkan tambahan 20 mutiara berharga biasa. Pasti ada beberapa anggota tim yang belum mengumpulkan satu pun mutiara berharga. Untuk menang, orang-orang ini pasti akan bertarung sekuat tenaga. Sepertinya saya juga perlu membuat persiapan. Mari kita lihat idiot mana yang datang mencariku dulu. Senyuman sinis muncul di wajah Luoping. Hanya ada 5.000 mutiara berharga di seluruh hutan bambu. Saat ini, dia sendiri telah mengumpulkan 220 mutiara berharga. Dengan kata lain, dari 140 orang yang memasuki hutan bambu, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengumpulkan mutiara berharga. Sisanya dengan tangan kosong. Dalam keadaan seperti itu, untuk memperoleh kemenangan, orang-orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan gila-gilaan. Begitu seseorang datang mencarinya, Luoping pasti tidak akan bersikap lunak. Huff, yang ku inginkan datang. Kali ini, ada lebih dari satu. Menggunakan telekinesis ilahi miliknya, Luoping tiba-tiba menemukan bahwa ada tiga aura di sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, mereka semua dengan cepat mendekati posisinya. Dalam waktu singkat, tiga sosok mendarat di samping Luoping dari arah berbeda dan mengelilinginya. Ketiganya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Setelah menatap Luoping sejenak, salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, Nak, serahkan semua mutiara berharga yang kamu kumpulkan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Itu benar. Selain mutiara berharga, serahkan juga cincin penyimpananmu. Lalu, dengan patut tinggalkan hutan bambu. Jika tidak, tunggu saja untuk berlutut dan memohon ampun. Orang lain segera menambahkan, dia tidak hanya ingin Luoping menyerahkan mutiara berharga, dia juga ingin merebut cincin penyimpanan Luoping. Huff, aku benar-benar tidak tahu. Kalian sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merampokku. Aku hanya tidak tahu apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalian bertiga adalah pembantu yang diundang oleh Kuyun. Aku yakin kalian pasti mendapat banyak manfaat. Karena kalian sudah mengantarkan diri ke rumahku, aku tidak akan sopan. Luoping memandang ketiga orang di depannya dan berkata dengan dingin. Ketiga orang ini semuanya adalah kakak laki-laki kedua dari Huo King dan pembantu tim Kuyun. Budidaya mereka berada di tahap tengah dari negara perubahan iblis. Kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya tidak lebih lemah dari ahli alam kehidupan surgawi tahap awal biasa. Namun, meskipun orang-orang ini juga sangat berbakat dan berkuasa, masih ada kesenjangan antara mereka dan Huo King dan Luoping, yang bahkan lebih mengerikan. Di mata Luoping, tiga orang di depannya bukanlah ancaman yang besar. Mereka jauh lebih lemah daripada lawan yang dia temui di domain budidaya. Apa maksudmu? Mendengar perkataan Luoping, salah satu orang di depannya langsung bertanya. Kamu akan segera tahu. Begitu suara Luoping turun, aura yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Tekanan yang menghancurkan bumi melanda tiga orang di sekitarnya. 365 sinar cahaya tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Luoping. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, ribuan serangan dilancarkan. Formasi bela diri ilusi ekstrim langsung ditampilkan. Tidak hanya menyegel ruang di sekitarnya, tapi juga menyelimuti tiga orang dalam jangkauan serangan dan melancarkan serangan sengit. Berengsek. Salah satu dari mereka mengumpat dengan keras. Pedang iblis tiba-tiba muncul di tangannya. Di bawah tarian gila, dia terus-menerus mematikan lampu pedang yang kuat untuk menyerang gerakan yang terus berubah di sekitarnya. Dua orang lainnya juga tidak ragu-ragu dan melancarkan serangan balik. Salah satu dari mereka tiba-tiba melepaskan baju besi iblis, melepaskan kecemerlangan pertahanan untuk menahan serangan formasi bela diri ilusi ekstrim. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengeluarkan bayangan tinju untuk melakukan serangan balik. Orang terakhir bahkan lebih cemerlang. Tidak diketahui teknik gerakan aneh apa yang dia gunakan. Di bawah serangan formasi bela diri ilusi ekstrim, dia terus-menerus mengubah posisinya dan menghindari segala jenis serangan. Mereka bertiga tidak menyangka Luoping akan langsung menyerang tanpa peringatan. Kecepatannya di luar imajinasi mereka. Untungnya, mereka bereaksi cepat dan tidak terluka. Namun, setelah percakapan singkat, mereka bertiga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Serangan di sekitarnya sepertinya menyatu satu sama lain, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, sulit untuk mengalahkan serangan ini. Entah itu bayangan kepalan tangan, bayangan telapak tangan, kijari, lampu pedang, atau lampu pedang, semuanya tidak bisa dihancurkan dan sulit dipatahkan. Langkah macam apa ini? Pria yang menggunakan teknik gerakan aneh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia awalnya mengira bahwa dengan teknik gerakannya yang brilian, dia bisa dengan mudah menyingkirkan serangan tersebut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam situasi di mana dia tidak bisa mundur. Tidak hanya dia tidak lepas dari jangkauan serangan tersebut, tapi dia juga dikejar oleh segala jenis serangan. Kini, dia tidak berani berdiam diri sejenak dan hanya bisa menggunakan teknik gerakannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan berada dalam situasi yang sulit. Situasi dua orang lainnya juga tidak lebih baik. Meskipun mereka telah melancarkan serangan balik, tidak ada cara untuk mematahkan pengepungan formasi bela diri ilusi ekstrim. Ruang gerak menyusut sedikit demi sedikit. Sekarang, aku akan memberitahumu apa yang kumaksud. Karena kamu telah menyerahkan dirimu ke rumahku, aku tidak keberatan mengambil kesempatan untuk merampokmu. Serahkan cincin penyimpananmu. 519. Saat Luoping berbicara, dia langsung menampilkan teknik jari menusuk. Dengan bantuan teknik kondensasi Qi, dia menembakkan tiga sinar jari Qi ke arah tiga orang dalam formasi bela diri ilusi ekstrim. Tiga sinar jari Qi sangat cepat. Begitu ketiga orang itu mendengar suara Luoping, mereka menemukan bahwa sinar jari Qi telah muncul di depan mereka sebelum mereka dapat bereaksi. Kamu berani membunuh kami. Pria berbaju besi ajaib mengira Luoping akan membunuhnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru. Kakinya bergerak cepat untuk mencegah sinar jari Qi menyerang pusarnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memasukkan Demon Sense ke dalam cincin penyimpanannya. Sambil berpikir, sebuah jimat muncul di tangannya. Dalam keadaan seperti itu, hal terpenting adalah tetap hidup. Bahkan jika sinar jari Qi tidak membunuhnya, tidak ada gunanya jika dia terluka parah. Namun, kecepatan sinar jari Qi jelas lebih cepat darinya. Begitu dia mengeluarkan jimat itu, dia melihat sinar jari Qi telah mencapai dadanya. Di matanya yang ketakutan, sinar jari Qi tidak mengenai pusarnya. Sebaliknya, dengan suara, Wosh, ia memotong jari-jarinya dan membuang cincin penyimpanannya pada saat yang bersamaan. Cincin penyimpananku. Pada saat ini, pria di Magic Armor akhirnya menyadari bahwa sinar jari Qi tidak mencoba membunuhnya. Targetnya hanyalah cincin penyimpanannya. Dua orang lainnya juga berseru bersamaan. Cincin penyimpanan mereka, bersama dengan jari mereka yang terpotong, terbang menuju posisi Luo Ping. Luo Ping mengulurkan tangannya dan langsung menangkap tiga jari yang terputus di telapak tangannya. Telapak tangannya bergetar dengan kekuatan batin sejati dan tiga jari yang terputus diguncang menjadi bubuk, hanya menyisakan tiga cincin penyimpanan hitam. Setelah memutus hubungan antara tiga orang dan cincin penyimpanan, Luo Ping menggerakkan kakinya. Di bawah pergerakan tubuhnya, sosoknya terbelah menjadi tiga sekaligus. Masing-masing dari mereka menampilkan kerakekerasan tak terkalahkan yang kuat. Tiga bayangan tinju besar meledak ke arah tiga orang di sekitarnya. Mereka menembus berbagai gerakan formasi bela diri ilusi ekstrim dan secara akurat mendarat di tiga orang. Puh! 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 Mereka bertiga membuka mulut dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuh mereka dikirim terbang oleh bayangan tinju kerakekerasan yang tak terkalahkan. Mereka mendarat dengan keras di tanah di kejauhan. Formasi bela diri ilusi ekstrim segera menghilang. Luo Ping menatap ketiga orang yang terluka parah itu dan berkata sambil tersenyum tipis, Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh ke sini untuk memberiku hadiah. Aku tidak akan berbasa-basi dan menerima semuanya. Kalau kamu mau tinggal di hutan bambu atau pergi, terserah kamu. Aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung terbang dan menghilang di depan ketiga orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus tinggal? Salah satu dari mereka bertanya. Luka di sekujur tubuhnya membuatnya batuk tak terkendali. Kami sudah terluka parah. Waktu yang tersisa tidak cukup bagi kami untuk memulihkan kekuatan kami. Akan sulit bagi kami untuk bertarung melawan yang lain meskipun kami tetap di sini. Sepertinya kita hanya bisa meninggalkan petah hutan bambu. Namun, sebelum kita pergi, kita masih perlu memberitahu saudara kuyun. Orang lain berkata tanpa daya. Dia tidak menyangka mereka harus meninggalkan petah hutan bambu secepat ini. Meskipun dia tidak mau, dia terluka parah dan tidak punya pilihan. Bagaimana dengan cincin penyimpanan kita? Semua harta kita ada di sana. Kita tidak bisa membiarkan anak itu memanfaatkan kita begitu saja. Kata orang sebelumnya dengan menyesal. Apa yang bisa kita lakukan? Kekuatan anak ini terlalu kuat. Apalagi serangannya aneh. Sulit bagi kita untuk melawannya sebelum kita terluka. Apalagi sekarang. Kita hanya bisa meninggalkan petah hutan bambu dulu. Setelah kita keluar, kita perlu memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Lalu, kita bisa memikirkan cara untuk menghadapi anak ini. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil keuntungan dari kita. Orang lain tidak berdaya dengan kekuatan Luoping. Mereka sama sekali bukan lawan Luoping. Mereka hanya bisa pergi dulu dan memikirkan cara untuk menghadapi Luoping di luar. Mereka bertiga murung. Mereka segera mengirimkan pesan kepada Kuyun dan bersiap meninggalkan petah hutan bambu. Setelah Luoping meninggalkan mereka bertiga, dia terus terbang sambil membenamkan Divine Sense-nya ke dalam tiga cincin penyimpanan yang baru saja dia kumpulkan. Setelah pemindaian cepat, alisnya mengendur dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Benar saja, dia adalah murid kebanggaan surga dari sebuah sekte besar. Dia memiliki begitu banyak harta. Hanya batu roh dan pil saja sudah cukup untuk membuat beberapa murid sekte kecil tidak dapat memperolehnya seumur hidup mereka. Belum lagi, ada-ada juga beberapa senjata dan harta surgawi. Sepertinya jika saya merampok beberapa orang lagi, kekayaan saya akan meroket. Tampaknya menerima undangan Huo King bukanlah suatu kerugian. Luoping sangat puas dengan harta karun di tiga cincin penyimpanan. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah murid sekte besar. Mereka kaya dan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat harta karun ini, Luoping mau tidak mau bersiap untuk merampok lebih banyak lagi. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi. Sebelumnya, dia merasa menderita kerugian di tangan Huo King. Sekarang, dia menyadari bahwa itu bukanlah kerugian sama sekali. Setelah melemparkan tiga cincin penyimpanan langsung ke ruang gerbang surga misterius, Luoping mulai berinisiatif mencari target untuk dirampok. Di luar peta hutan bambu, iblis terbang dan lebih dari selusin tetua semuanya fokus pada peta hutan bambu. Wajah semua orang sangat jelek. Di peta hutan bambu, bola cahaya yang semula tersebar merata kini tersebar secara tidak normal. Kebanyakan dari mereka berkumpul dan membentuk bola cahaya besar. Hanya sedikit yang masih tersebar di tempat lain, namun jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Semuanya berkumpul di bola cahaya besar. Sedangkan untuk bola cahaya besar, posisinya di peta hutan bambu terus berubah. Selain bergerak, beberapa bola cahaya akan menyatu satu sama lain dan menjadi bola cahaya yang lebih besar. Sepertinya mereka sudah mulai berkompetisi, dan seseorang telah berhasil merebut bola itu dari tangan orang lain. Tidak akan lama lagi seseorang akan tersingkir. Kata salah satu tetua. Situasi ini sama di setiap tes sebelumnya. Hanya ada total 100 bola yang menjadi mata formasi, dan itulah kunci untuk merebutnya. Faktanya, pada akhirnya, hanya sedikit orang kuat yang bersaing untuk mendapatkan 100 bola khusus ini. Namun, situasi kali ini tampaknya sedikit di luar ekspektasi kami. Kata sesepuh lainnya dengan suara rendah. Memang sedikit di luar dugaan kami. Sebenarnya ada 20 orb yang kehilangan cahayanya, seolah-olah menghilang dari peta hutan bambu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya seseorang pasti memiliki harta karun khusus yang benar-benar dapat memutus hubungan antara bola tersebut dan ruang peta hutan bambu. Pada saat ini, iblis terbang berkata pada saat ini, menebak tentang hal luar biasa yang baru saja terjadi. Benar atau tidaknya, dia tidak yakin. Master Sekte, jika itu benar-benar harta karun istimewa, maka harta karun ini pasti bermutu tinggi. Jika tidak, ia tidak akan bisa memotong bola di peta hutan bambu. Lagi pula, peta hutan bambu bukan hanya senjata iblis peringkat 7, tapi juga senjata suan tingkat tinggi. Ruang di dalamnya sangat stabil dan bermutu tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh harta karun biasa. Sesepuh lainnya menyuarakan pendapatnya. Dia juga menebak harta karun macam apa yang mampu mengisolasi mutiara tersebut. Ya, itu seharusnya bukan harta karun biasa. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang dengan harta yang begitu berharga di antara orang-orang ini. Saya ingin tahu siapa yang mengundangnya. Setan-setan terbang itu hanya bisa menghela nafas. Sepertinya dia sangat prihatin dengan orang ini. Faktanya, dia khawatir kemunculan orang ini akan membuat pertarungan Huo King untuk mendapatkan tempat itu semakin sulit. Bagaimanapun, ketiga kakak laki-laki Huo King sudah sulit untuk dihadapi. Apakah orang ini milik mereka bertiga atau bukan, masih sulit untuk menghadapinya. Seseorang keluar. Pada saat ini, suara seorang tetua membuyarkan kekhawatiran para iblis terbang. Dia melihat ke petah hutan bambu dan melihat kilatan cahaya, dan tiga sosok terbang keluar dari petah hutan bambu. Tiga orang yang muncul di depan iblis terbang adalah tiga orang yang terluka parah oleh Huo King. Mereka juga merupakan kelompok pertama yang meninggalkan petah hutan bambu. Kalian semua keluar pada waktu yang sama. Apakah terjadi perkelahian di dalam? Setan terbang itu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat tiga orang keluar dari petah hutan bambu pada saat yang bersamaan. Iblis terbang senior, kamu salah paham. Tidak ada perkelahian. Kami disakiti oleh orang yang sama di waktu yang sama, jadi kami meninggalkan petah hutan bambu bersama-sama. Salah satu dari tiga orang itu segera menjawab pertanyaan iblis terbang itu tanpa menyembunyikan apapun. Apa? Kalian bertiga terluka parah oleh orang yang sama. Apakah Hi Hong yang melakukannya? Setan terbang itu bertanya dengan heran. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan tiga junior di depannya. Hanya beberapa murid dari sektanya yang bisa mengalahkan mereka hingga kondisi seperti itu pada saat yang bersamaan. Lao Yihong adalah salah satu yang paling mungkin. Iblis terbang senior, kamu salah menebak lagi. Orang yang melukai kita bukanlah Lao Yihong. Itu adalah anggota tim Huo King. Dialah yang melepaskan cahaya dari titik akupunkturnya selama pertarungan dengan sesepuh. Salah satu orang diseberang iblis terbang sekali lagi membantah dugaan iblis terbang dan menyebutkan nama orang yang telah melukai mereka. Apa? Itu dia. Nada suara iblis terbang itu agak gelisah. Meskipun dia telah memperhatikan Luo Ping, dia tidak menyangka Luo Ping akan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Sepertinya King Er masih punya peluang. Mungkin anak ini bisa membantu King Er memenangkan pertarungan tim. Awalnya, aku berpikir bahwa King Er tidak akan memiliki harapan untuk menang setelah kemunculan seorang pria dengan harta karun yang besar. Aku tidak menyangka bahwa segalanya akan menjadi lebih buruk. Seorang jenius juga muncul di King Er's. Tim, jika ini masalahnya, King Er masih memiliki harapan. Jika King Er benar-benar mendapat tempat untuk memasuki tanah suci, aku tidak tahu apakah dia akan cukup kejam untuk mengorbankan semua anggota timnya demi pedangnya. Anak ini masih tidak memiliki hati yang suka membunuh. Setan terbang awalnya senang untuk Huo King. Lagi pula, ada orang kuat seperti Luo Ping di timnya, jadi kemungkinan besar King Er akan mendapat tempat. 520. Para murid istana suci pemusnahan mengembangkan dao pembantaian. Mereka harus memiliki hati membunuh yang tak tergoyahkan untuk dapat mengolah dao pembantaian hingga puncaknya. Namun, situasi Huo King membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Meskipun kecepatan kultifasi Huo King sangat cepat dan kekuatannya sangat luar biasa, dia tidak memiliki hati membunuh yang kuat. Alasan mengapa para murid yang memasuki tempat suci diizinkan membawa seluruh tim adalah karena mereka ingin memanfaatkan niat membunuh yang sangat kuat di tempat suci untuk mengembangkan hati membunuh para murid. Begitu hati yang membunuh telah berkembang sepenuhnya, ia hanya bisa ditenangkan dan ditenangkan melalui pembunuhan. Anggota tim yang dibawa ke tempat suci akan menjadi sasaran pembantaian. Iblis jahat terbang sangat khawatir bahwa Huo King tidak akan bisa menjadi kejam karena kurangnya hati yang membunuh. Aku benar-benar khawatir. Setelah hati pembunuhnya berkembang sepenuhnya, King Er tidak akan punya pilihan. Dia harus membunuh mereka bahkan jika dia tidak mau. Setan itu merenung sejenak dan segera merasa lega. Alisnya yang berkerut juga mengendur, dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh lagi. Hah, ada orang lain yang keluar. Lukisan hutan bambu muncul lagi dan dua sosok lagi terbang keluar. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa mereka telah disakiti lagi oleh Huo King. Iblis jahat terbang dan kelompok tetua sangat tertarik pada Huo King. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah melukai lima orang yang lebih kuat darinya. Ini bukanlah prestasi yang sederhana. Tak lama kemudian, beberapa rombongan lagi keluar dari lukisan hutan bambu. Untungnya, orang-orang ini tidak disakiti oleh Huo King, tetapi oleh orang lain. Ketika jumlah orang yang meninggalkan lukisan hutan bambu meningkat, iblis jahat tebas terbang dan kelompok tetua juga menyadari bahwa persaingan lukisan hutan bambu telah mencapai klimaks. Orang-orang yang keluar dari lukisan hutan bambu sedang merawat luka-lukanya sambil menunggu hasil akhirnya dengan penuh rasa ingin tahu. Heh, dua cincin penyimpanan lagi. Salah satunya bahkan memiliki mutiara istimewa. Panen yang melimpah. Dalam kehampaan, Luoping menghitung dua cincin penyimpanan yang baru saja dia peroleh. Ini adalah cincin penyimpanan gelombang ketiga yang dia sita. Selain pertama kali dia memperoleh tiga, dua kali berikutnya dia memperoleh dua. Terlebih lagi, kali ini, dia bahkan menemukan bola khusus di dalam ring penyimpanan. Setiap permata khusus disertai dengan lusinan permata biasa, itulah sebabnya Luoping menghela nafas dengan takjub. Jumlah orang yang kita temui semakin berkurang. Tampaknya banyak orang yang terpaksa meninggalkan peta hutan bambu. Yang tersisa adalah yang lebih kuat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Huo King dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, selama mereka tidak bertemu Lao Yihong dan yang lainnya, mereka seharusnya tidak meninggalkan peta hutan bambu secepat itu. Luoping mulai berspekulasi di dalam hatinya. Empat jam telah berlalu, dan jarak waktu antara dia bertemu orang lain secara bertahap meningkat. Artinya, semakin sedikit orang yang tersisa di hutan bambu. Adapun kekuatan Huo King dan yang lainnya, Luoping tidak berpikir akan ada masalah. Anggota tim adik laki-lakinya tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Selama mereka tidak bertemu Lao Yihong dan yang lainnya, Huo King dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya besar. Luoping masih memikirkan bagaimana cara terus merampok. Selama dia bertemu seseorang, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mem, ayo kita lihat. Luoping meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, dia mendengar suara pertarungan sengit beberapa mil di depannya. Ah, sepertinya banyak orang. Malah terjadi perkelahian. Sepertinya beberapa dari mereka punya banyak mutiara berharga. Tidak bagus, sebenarnya itu adalah Cheng Biao dan yang lainnya. Dilihat dari penampilan mereka, sepertinya situasinya tidak terlihat bagus. Ternyata mereka pernah bertemu dengan Bisian dan yang lainnya. Niat membunuh Bisian sangat kuat. Saat Luoping menyelidiki dengan akal sehatnya, dia telah mencapai sekitar pertempuran. Dia melihat situasi kedua sisi pertempuran. Satu sisi sebenarnya terdiri dari tiga orang dari timnya. Di sisi lain, anggota pihak lain dipimpin secara pribadi oleh Bisian. Melihat aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Bisian selama pertempuran, Luoping hanya bisa memuji. Sosok Luoping muncul di atas kedua sisi pertempuran. Orang-orang yang berada di tengah pertempuran segera mengetahui keberadaannya. Kedua belah pihak mengungkapkan ekspresi yang sangat berbeda. Haha, kakak Tan, kamu benar-benar datang tepat waktu. Dengan kamu di sini, tidak akan ada masalah untuk berurusan dengan orang-orang ini. Cheng Biao berkata dengan riang kepada Luoping sambil bertarung. Luoping menoleh dan melihat Cheng Biao melambaikan tangannya. Setiap kali dia melancarkan pukulan, itu akan berubah menjadi harimau yang perkasa dan agung. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lawannya. Lawan Cheng Biao sedang memegang pedang iblis. Cahaya pedang menyala dan sinar pedang muncul. Dengan tebasan dan tebasan, dia memenggal kepala harimau di depannya. Namun, pukulan Cheng Biao terus berlanjut. Saat seekor harimau dipotong-potong, harimau lain akan segera muncul setelahnya. Tidak mungkin lawan membunuh mereka semua, jadi tidak ada kesempatan untuk menyerang Cheng Biao. Saya tidak punya masalah, tapi Anda punya masalah besar. Sebaiknya Anda mengubah gaya bertarung Anda. Kalau tidak, Yuan Iblis Anda akan habis dengan sangat cepat. Luoping tersenyum tipis dan berkata kepada Cheng Biao tanpa sedikitpun kesopanan. Dia dapat melihat sekilas bahwa meskipun Cheng Biao tampaknya lebih unggul di permukaan, pada kenyataannya, konsumsi Yuan Iblis oleh Cheng Biao jauh lebih besar daripada konsumsi lawannya. Dia akan segera dirugikan. Kamu pikir aku tidak mau? Pedang iblis anak ini terlalu aneh. Begitu mendekat, pedang itu akan melepaskan sinar pedang kuat yang menembus tubuhku seperti jarum. Kalau bukan karena reaksi cepatku, aku akan menjadi landak. Jadi aku hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Cheng Biao berkata dengan sangat tidak berdaya. Dia secara alami mengetahui situasinya, tetapi tidak ada cara lain. Begitu pedang iblis lawan mendekatinya, akhir hidupnya akan menjadi lebih buruk. Oh, ada hal seperti itu. Luoping juga sedikit bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang iblis lawannya dan mengamatinya dengan cermat. Hmm, sepertinya jejak hepta esens telah ditambahkan ke pedang iblis. Meski jumlahnya sangat kecil, itu telah meningkatkan kekuatan pedang iblis. Esensi hepta sangat kuat dan ganas. Kekuatan serangannya sangat kuat. Ini adalah yang paling ganas di antara lima esensi elemen. Tidak heran jika sinar pedang yang dilepaskan akan menyebabkan Cheng Biao merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Karena Luoping telah menyempurnakan esensi iknis dan esensi air di tubuhnya, dia sangat dekat dengan lima esensi unsur. Oleh karena itu, dia segera merasakan jejak hepta esens di pedang iblis lawan. Meskipun jumlah hepta esens dalam pedang iblis sangat kecil, itu masih merupakan barang langka. Luoping tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, esensi hepta sangat penting baginya untuk mengaktifkan cahaya ilahi metal spirit. Sejak dia menemukannya, dia harus mendapatkannya. Saudara Cheng, serahkan orang ini padaku. Pergilah dan bantu Taoise Yun Shizi menangani bisian. Luoping melintas dan mendarat di samping Cheng Biao. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah lawannya, berniat membantu Cheng Biao menghadapi orang ini. Baiklah, aku serahkan orang ini padamu, kakak Tan. Cheng Biao sangat jelas tentang kekuatan Luoping. Karena Luoping bersedia membantunya menghadapi lawan yang sulit ini, dia tentu saja sangat senang. Dengan cepat, Cheng Biao muncul ke arah lain untuk membantu Yun Shizi menangani bisian. Meskipun Yun Shizi sedikit lebih kuat dari Cheng Biao, kekuatan bisian terlalu kuat. Dia sudah berada dalam bahaya. Dengan tambahan Cheng Biao, tekanan pada Yun Shizi segera berkurang. Namun, mustahil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mereka hanya bisa bertahan dengan keras kepala. Sedangkan orang terakhir adalah Hua Lu. Saat ini, dia juga sedang terjerat oleh seorang wanita dan tidak dapat dipisahkan. Nak, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Melihat Luoping tiba-tiba turun tangan, pria di seberangnya agak tidak senang. Dia segera mengancam Luoping. Selanjutnya, pedang iblis di tangannya langsung menebas. Cahaya pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi kehampaan dan mendarat di posisi Luoping. Tubuh pedang iblis itu berkedip-kedip dengan cahaya pedang dan menyinari tubuh Luoping. Lampu pedang ini juga sangat merusak. Begitu bersentuhan dengan kulit, mereka akan langsung memotongnya. Meski tidak bersentuhan dengan kulit, tetap menimbulkan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuh. Sebelumnya, Cheng Biao sangat menderita. Saat ini, Luoping sama sekali tidak peduli dengan cahaya pedang lawannya. Melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arahnya, Luoping terus menggunakan formasi bela diri ilusi ekstrim untuk menghadapi lawannya. Dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos teknik kultifasinya. Lagipula, dia belum mengembangkan teknik budidaya sekte iblis. Jika dia mengekspos terlalu banyak, akan mudah untuk mengungkap kekurangannya. Karena dia telah mengungkapkan teknik misterius ilusi ekstrim, dia terutama akan mengandalkan teknik budidaya ini untuk bertarung. 365 sinar cahaya di sekeliling tubuhnya bersinar, masing-masing melepaskan aliran cahaya. Dalam sekejap mata, mereka membentuk formasi bela diri ilusi ekstrim dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Cahaya pedang lawan segera dinetralisir oleh serangan formasi bela diri ilusi ekstrim. Selanjutnya, formasi bela diri ilusi ekstrim segera mengepung pria di seberangnya. Perubahan mendadak itu membuat pria di seberangnya tidak siap. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya lampu pedang yang dia lepaskan akan dikalahkan, bahkan lampu pedang yang selalu sukses pun tidak memberikan efek apapun. Tubuh fisik bocah ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak takut dengan serangan cahaya pedangku. Pria di seberangnya agak kaget. Faktanya, serangan cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang iblisnya hanyalah kedok. Jurus membunuh sebenarnya adalah cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang iblis. Seperti dugaan Luoping, jejak hepta metal essence diintegrasikan ke dalam pedang iblis. Meskipun kekuatan serangannya sangat kuat, jumlahnya sangat kecil. Selain itu, sangat sulit untuk menyempurnakan hepta metal essence. Meskipun pria di seberangnya telah menyempurnakannya sejak lama, dia masih belum sepenuhnya menyempurnakan pedang iblis itu. Dia hanya bisa menggunakan metode kondensasi cahaya pedang untuk menampilkan kekuatan terbesar dari hepta metal essence. Jika dia ingin menggunakan pedang untuk menampilkannya, dia masih tidak bisa melakukannya sekarang. Pedang iblismu sangat bagus. Karena kamu tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan, maka aku tidak akan sopan. Berikan pedangmu padaku. Ketika Luoping melihat pria di seberangnya terjebak dalam formasi bela diri ilusi ekstrim, dia tidak menunda dan langsung bersiap untuk merebut pedang iblis itu. Terima kasih telah menonton!